Pedang bayangan panji jilid 8. Bab 8. Penyebab diselidiki. Sulit membuka hati yang terkunci air mata membasahi pakaian. Akeracunan. Dengan perlahan Tianxuan berkata, menurut tetua Qianran, kakak Tianquan sudah keracunan, tapi dia sendiri tidak menyadarinya keadaan dirinya. Tian Ji ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi, malah Hong Su yang bicara, guruku mempunyai tenaga dalam yang sangat kuat. Kecuali empedu burung merak, anggrek hitam, dan air liur kobra tidak ada satu racun kuat yang mampu membuatnya keracunan, apalagi dia sendiri sudah terkena racun selama setengah tahun apakah mungkin dia tidak menyadarinya? Menurut tetua Qianran, orang yang meracuninya adalah seorang yang sangat ahli. Orang yang terkena racun tidak sadar bahwa tubuhnya sudah keracunan, orang yang keracunan hanya merasa bahwa dia hanya merasa sedang sakit tapi juga bukan sakit parah. Seorang tabib yang sangat berpengalaman pun sulit untuk memeriksa denyut nadinya untuk mengetahui apakah orang ini keracunan atau tidak. Tanya Hong Su yang matanya terus melihat tuan muda kedua Teng, apakah ada racun yang begitu lihai? Jawab Teng Si Sun, menurutku, racun yang dibuat oleh keluarga Teng hanya bisa membunuh orang dalam waktu satu tahun. Racun keluarga Teng mempunyai kelemahan, yaitu jika orang yang diracun memiliki tenaga dalam yang tinggi maka racun itu akan segera diketahui. Racun keluarga Teng bukan yang terhebat, di luar sana masih ada dua keluarga yang bisa membuat racun untuk membunuh orang secara perlahan dan tidak berasa, sehingga orang yang paling lihai pun tidak bisa berjaga-jaga. Kata Teng Si Sun menambahkan, racun keluarga kami tidak akan mempan terhadap gurumu yang memiliki tenaga dalam yang begitu tinggi. Racun yang bersemayan di tubuh gurumu harus diberikan dalam dosis yang tepat, jika kurang atau lebih maka akan segera ketahuan, oleh sebab itu harus diberikan secara rutin. Kata Hong Su, kalau begitu orang yang bisa meracuni beliau harus orang yang dekat dengan guruku. Kata Teng Si Sun, pertanyaan ini tidak berani aku jawab. Setelah berpikir beberapa saat dia berkata lagi, menurut penyelidikan terhadap gurumu, racun itu tidak akan sampai membunuhnya, racun itu hanya bekerja untuk melemaskan badan dan mengakibatkan ilmu silatnya semakin menurun. Orang yang meracuni gurumu adalah seorang yang sangat paham tentang ilmu silat dan mengetahui seberapa kuat tenaga dalam gurumu. Jika dia memberikan racun yang keras maka gurumu akan segera mengetahuinya. Hong Su sangat terkejut dan dia berkata, kalau begitu orang-orang yang bisa dicurigai hanya beberapa orang saja, bisa dihitung dengan jari tangan. Aku orang pertama yang bisa dicurigai. Kata Tian Wu, keponakanku, kau jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, kami tidak pernah mencurigai mu. Kata Teng Si Sun, benar, aku sendiri jika tidak mempunyai banyak bukti, tidak akan berani bicara banyak dan tidak berani menyimpulkan siapa yang telah meracuni gurumu. Orang yang meracuni gurumu ini adalah seorang yang sangat licik dan banyak akal. Dia selalu menunggu kesempatan datang. Tanya Hong Su, menunggu kesempatan. Apa maksud Anda? Jawab Teng Si Sun, orang itu sangat pintar memilih waktu. Tanya Hong Su, maksudmu memilih waktu, apakah pada saat guruku sedang berlatih ilmu silat dan tenaga dalam? Jawab Teng Si Sun, benar, karena gurumu tidak bisa berkonsentrasi dan selalu merasa cepat lelah maka gurumu berpikir bahwa hal ini terjadi karena dia terlalu ingin cepat menguasai ilmu yang sedang dilatihnya, maka penyakitnya langsung keluar. Gurumu tidak menyadari bahwa ilmu silatnya dari hari ke hari semakin menurun. Kata Tian Wu, terima kasih Tuan Teng telah menjelaskan, semuanya, yang Tuan jelaskan sangat masuk akal. Kata Tian Kuan lagi, orang itu juga memperhitungkan waktu yang tepat untuk membunuh kakak Tian Kuan, setelah melihat surat ganda hatinya tidak tenang dan orang ini langsung membunuhnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh orang dekatnya, oleh karena itu kakak Tian Kuan langsung terbunuh hanya dengan satu jurus saja. Dengan tertawa dingin Tian Ji berkata, kau sepertinya sedang menceritakan pengalamanmu sendiri. Kata Tian Wu, sewaktu ketua kita dibunuh kita melihat ekspresi wajah ketua kita yang sangat terkejut. Apakah ekspresinya akan seperti itu jika orang yang membunuhnya adalah orang yang dia kenal? Pendeta Tianku adalah seorang yang lebih tenang, dia berkata, aku tidak berani mengatakan bahwa perkiraan ini salah, tapi ini hanya baru perkiraan saja, tidak ada bukti kuat yang mendukung. Kata Tian Wu, benar, kita tidak mempunyai bukti yang kuat, tapi umpatnya Tuhan telah membuka jalan. Aku menyimpan barang-barang peninggalan ketua, tidak ku sangka barang itu akhirnya menjadi barang bukti. Chuan Teng silahkan kau memeriksanya. Han Gu dan Hon Ksu secara bersama-sama bertanya, barang apakah itu? Jawab Tian Wu, sisa arak yang diminum oleh kakak Tian Puan, kakakku bukan seorang peminum namun sebelum makan dia selalu minum arak dulu. Arak ini adalah arak buatannya sendiri, sebenarnya aku menyimpan arak ini untuk aku bagi-bagikan kepada semua orang setelah aku sudah membalaskan dendam kakakku. Arak yang dimaksud sudah dibawa masuk oleh murid Hwasan. Kata Tian Ku, aku pun pernah minum arak ini. Segera Tian Ji juga menyambung, aku pun pernah meminumnya. Kadang-kadang kakak sering meminta kami semua menemaninya makan, kami semua pernah menemani dia makan dan minum, jadi yang pemah meminum arak ini bukan hanya kami berdua saja. Teng Ksi Sun terdiam, dia mengambil arak dalam guci kemudian meminumnya, tak lama kemudian dia mengangguk-ngangguk. Han Ksu bertanya, apakah arak itu beracun? Jawab Teng Ksi Sun, benar, arak ini mengandung racun. Racun. Itu lambat laun jika terus diminum bisa menimbulkan kematian. Kata-kata yang diucapkan Teng Ksi Sun membuat murid-murid Hwasan Pai sangat terkejut. Teng Ksi Sun meneruskan, arak beracun ini jika kadang diminum kadang tidak, dalam waktu dua atau tiga hari tidak akan mengakibatkan apa-apa tapi jika berturut-turut diminum secara rutin dalam waktu dua hingga tiga bulan bagi orang biasa tidak akan berdampak apa-apa tapi jika orang yang meminumnya memiliki tenaga dalam yang kuat, dia tidak akan merasa bahwa tenaga dalam dan ilmu silatnya semakin lama semakin menghilang. Kata-kata Teng Ksi Sun tidak seperti yang dikatakan oleh Tian Ji, dia hanya menjelaskan kepadanya mengapa Tian Ji tidak keracunan. Tapi karena Tian Ji ketakutan dia bertanya, apakah ada racun yang begitu aneh? Teng Ksi Sun melanjutkan lagi, racun ini mempunyai satu keistimewaan, semakin disimpan maka racun ini akan semakin lihai. Sekarang jika meminum setengah cawan arak tidak akan mengakibatkan apa-apa kecuali detak jantung yang semakin cepat. Tian Wu mengambil arak dan meminumnya, setelah beberapa saat dia berkata, benar, aku merasa seperti itu. Setelah itu dia mengambil secangkit lagi dan dia bertanya kepada Tian Ji, apakah kau mau mencobanya? Tian Ji merasa bahwa sorot metel, Tian Wu berbeda dari biasanya, dia bertanya, mengapa hanya aku yang mencobanya? Jawab Tian Wu, karena hanya kau satu-satunya orang yang tidak mempercayai arak ini beracun. Tian Ji tidak berani marah terpaksa dia berkata, bila kakak sudah mencobanya, aku tidak perlu mencobanya lagi, tapi aku masih memiliki satu pertanyaan lagi. Katakanlah. Tanya Tian Ji, arak beracun sudah terbukti, menurut perkiraanku apakah orang yang meracuni kakak kita adalah orang hawasan saya sendiri? Biasanya Tian Wu ragu-ragu jika menyangkut nama baik hawasan, namun akhirnya dia menjawab dengan tegas, benar, orang luar mana bisa meracuni ketua kita dalam jangka waktu yang lama? Kata Tian Ji, kalau begitu, apakah pelakunya bekerja seorang diri? Jawab Tian Wu, pelakunya pasti satu orang, hal ini merupakan sesuatu penghinaan terhadap huwasan pai dan mampu menghancurkan huwasan pai, ini pun merupakan penghinaan terhadap guru. Biasanya seorang pembunuh tidak akan membiarkan orang kedua mengetahui rencananya, maka dia hanya bekerja sendiri. Tian Ji berusaha menahan diri, tidak membiarkan suaranya bergetar, dia berkata, pertanyaanku selanjutnya, ketua kita mati karena bagian dalam dadanya tergetar keras oleh tenaga telapak tangan, karena di tubuhnya tidak ada luka. Kita semua mengetahui bahwa ilmu yang digunakan adalah tenaga dasuai Beesou dan Mian Seng bergabung menjadi satu, ilmu ini adalah ilmu keluarga Jian. Chuan Janda sendiri tidak menguasai jurus itu, karena itu pembunuhnya tidak diketahui sampai sekarang. Kita juga tahu bahwa ilmu itu tidak diwariskan kepada orang luar selain keluarga Jian. Menguasai ilmu ini juga tidak mudah, murid-murid huwasan tidak mungkin menguasai jurus ini. Kata Tian Wu, kau salah. Tian Ji terkejut dan bertanya, siapakah orang itu sekarang dia tidak bisa mengendalikan suaranya. Tian Wu seperti terpaku dan dia berkata, apa? Siapa? Kata Tian Ji, siapa murid huwasan yang sudah mendapat ilmu silat keluarga Jian? Tian Wu seperti baru mengerti maksud dia, dengan tersenyum dia berkata, bersabarlah, yang aku maksud bukan ini. Apakah ada murid huwasan yang menguasai ilmu silat keluarga Jian? Aku tidak tahu, aku hanya ingin menjelaskan bahwa ilmu silat keluarga Jian bukan hanya keluarganya saja yang menguasai ilmu itu. Tian Ji mulai merasa dia mulai kehilangan kesabaran. Segera dia berkata, maafkan aku, pengetahuanku tentang ilmu silat sangat kurang. Apakah benar ada perkumpulan lain yang menguasai ilmu silat keluarga Jian? Jawab Tian Wu, paling sedikit ada satu orang yang telah menguasai ilmu ini. Tian Ji masih ragu dan bertanya, siapakah dia? Walaupun dia tahu yang dimaksud oleh Tian Wu itu bukan murid huwasan, tapi jantungnya tetap berdepak dengan kencang. Dengan pelan Tian Wu berkata, lebih baik hal ini dijelaskan oleh pendekar Wei, karena dia pernah bertarung dengan orang ini. Wei Tian Yuan berdiri dan berkata, sebelum mengatakan siapa orang itu, aku harus menjelaskan terlebih dahulu tentang satu hal. Aku mempunyai seorang paman, bernama Jiang Zhi Ki, dia pun diracun oleh seseorang hingga mati. Kata Tian Ji, dia mati karena keracunan, apa hubungannya dengan kami? Jawab Wei Tian Yuan, jangan ribut dulu, yang akan kukatakan bukan tentang paman itu melainkan istrinya, apakah Anda akan mendengarkannya kelanjutannya? Terpaksa Tian Ji menjawab, silakan katakan. Setelah suaminya Ji yang terbunuh dia pun dibunuh, tubuhnya tidak mengeluarkan darah, tidak ada luka, hanya kepalanya saja yang penyok. Apakah ketua kalian juga terbunuh dalam keadaan seperti itu? Kata Tian Wu, memang persis seperti itu. Kata Wei Tian Yuan, waktu itu aku pun merasa aneh, aku curiga apakah semua ini dilakukan oleh keluarga Jian, tapi aku tahu bahwa Tuan Jian dah tidak menguasai ilmu silat seperti ini. Mungkin saja itu adalah Tuan Jian R, tapi Tuan Jian R sudah lama lumpuh, dia tidak akan bisa bergerak begitu cepat. Kecurigaan ini berlanjut hingga pertarungan di Mimoya pada saat dia bertemu dengan orang itu, baru diketahui ternyata Tuan Jian R karena berlatih ilmu silat dan dia telah tersesat, jalan api menuju neraka. Dia telah dibantu oleh seorang hingga bisa lepas dari bahaya dan juga dibawa oleh orang itu ke jalan sesat. Tuan Jian R dan orang ini saling bertukar ilmu silat dan orang inilah yang memalsukan dirinya menjadi Tuan Jian R. Mendengar kata-kata Wei Tian Yuan, tiba-tiba ada yang berteriak. Itu adalah Murong Cui. Karena Murong telah memalsukan identitas Tuan Jian R, kabar ini sudah tersebar di mana-mana. Kata Wei Tian Yuan, benar, dia adalah Murong Cui. Sewaktu aku bertarung dengannya di Mimoya, aku terluka karena jurusnya. Ilmu silat yang dia pakai adalah ilmu silat keluarga Jian. Begitu Tuan Jian yang asli datang baru diketahui bahwa dia adalah dalangnya. Walaupun Tuan Jian R dilukai oleh jurus telapak Han Bing Seng tapi akhirnya diberhasil juga membunuh Murong Cui. Tiba-tiba Tian Wu bertanya, apakah ilmu silat yang dipakai oleh Murong Cui hingga melukai Tuan Jian R? Jawab Wei Tian Yuan, Han Bing Seng. Tanya Tian Wu, bukankah Han Bing Seng dan Huoyan Dao adalah ilmu silat milik Bai Tuosan? Benar, karena Murong Cui adalah kakak seperguruan dari ketua Bai Tuosan. Dia bertarung antara hidup dan mati dengan Tuan Jian R. Dia tidak berani memakai ilmu silat dari keluarga Jian, dia terpaksa memakai ilmu silat yang dimiliki oleh perkumpulannya. Kata Tian Wu, kalau begitu teka teki ini sudah separuh jawabannya kita ketahui. Jantung Tian Ji berdetak lebih kencang, tapi dia berusaha tenang. Dia berkata, maafkan aku, aku belum mengerti, yang Mei Tian Yuan ceritakan hanya membuktikan bahwa Murong Cui juga bisa ilmu silat keluarga Jian tidak ada hubungannya dengan persoalan murid hawasan. Lebih baik curigai Murong Cui sebagai pembunuhnya daripada mencurigai murid-murid hawasan Bai. Bik Sun Ye A. O. Gwang sudah tidak sabar dan berkata, mengapa ini tidak ada hubungannya dengan ilmu silat pembunuh itu, mungkin saja dia sudah diajar oleh Murong Cui. Tian Ji tahu tak akan dicurigai, tapi dia tetap membantah, perkiraanmu sepertinya tidak masuk akal. Ilmu silat keluarga Jian tidak mudah dikuasai, jika ingin menguasainya harus memakan waktu 8 hingga 10 tahun. Murid hawasan Bai kecuali harus meninggalkan hawasan, jika tidak mana mungkin bisa berlatih ilmu silat begitu lama tapi tidak diketahui oleh orang lain? Kata Bik Sun Ye A. O. Gwang, jika aku adalah salah satu dari tetua hawasan Bai, aku bisa berlatih ilmu silat pada malam hari, mana ada murid hawasan Bai yang berani mengintip. Dan tetua hawasan Bai akan lebih cepat mengusainya karena dia sudah mempunyai dasar ilmu silat hawasan, jadi tidak perlu membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun. Tian Ji segera marah dan berkata, adik, kau jelaskan, siapa yang kau curigai? Dengan dingin Ye A. O. Gwang berkata, tidak ada, siapa yang merasa tidak tenang hatinya, dialah yang aku curigai. Kata Tian Wu, kita sekarang harus tenang, dengan sabar kita mencari pembunuhnya, kalian jangan bertengkar. Wajah Tian Ji memerah dan berkata, adik selalu menyindirku. Kata Tian Wu, Ye A. O. Gwang tidak menuduh siapapun, tapi aku rasa tebakannya masuk akal. Tanya Tian Ji, masuk akal apa? Jawab Tian Wu, apakah kalian masih ingat sewaktu ketua dibunuh, ada seseorang yang pantas dicurigai yang muncul di gunung ini? Dia adalah perempuan setengah baya yang belum bisa kita temukan hingga saat ini. Untung Ye A. O. Gwang dari wadang saat itu bertemu kekuasaan dan mengenali perempuan itu. Tian Wu berkata lagi, tapi dia salah mengenali orang, dia mengira bahwa orang itu adalah Ye A. N. Hu. Kemudian baru diketahui bahwa dia adalah Jin H. Hu, semua murid huasan sudah tahu mengenai hal ini. Tian Wu tidak menjelaskan lebih lanjut. Ada yang bertanya, apa hubungannya dengan Jin H. Kata Tian Wu, Jin H. adalah istri dari ketua bayi Tuosan, hal ini jarang diketahui oleh orang-orang. Tian Wu berkata lagi, nenek moyang keluargamu mencuri ilmu racun dari keluarga Teng. Boleh dikatakan Jin H. adalah orang yang sangat pandai menggunakan racun, namanya termasuk dalam lima besar. Apakah ini benar tuan muda kedua Teng? Jawab Teng Si Sun, benar. Biarpun ilmu racunnya berasal dari keluarga Teng, tapi ada sebagian besar obat racun yang digunakan lebih keras dari obat racun keluarga Teng. Contohnya obat racun yang dimakan oleh ketua kalian, itu adalah salah satu contohnya. Kata Tian Wu, sekarang bukan sebuah kecurigaan lagi, tapi sudah membuktikan bahwa kematian tetua karena dua sebab, ketua keracunan terlebih dulu kemudian dengan ilmu silat keluarga Jian dia dibunuh. Jin H. adalah istri dari ketua bayi Tuosan, yang bisa menguasai ilmu silat keluarga Jian adalah kakak seperguruan dari ketua bayi Tuosan. Jika bukan orang yang dikenal oleh ketua, tidak mungkin dia tidak bersiap dan bisa langsung dibunuh. Kalian pikir, apakah pembunuh ini ada hubungannya dengan bayi Tuosan? Murid-murid Hua San terdiam karena kaget, hanya Tian Ji yang berkata, menurut keadaan yang ada, orang itu ada hubungannya dengan bayi Tuosan dan itu sudah pasti. Jika menuduh murid Hua, San Pai sepertinya. Kata Tian Wu, apakah kau masih mengira tidak ada bukti lain yang kuat? Tian Ji terdiam, diam berarti mengakui hal ini. Tiba-tiba Tian Wu berkata, nona sangguan, bukti yang kami butuhkan apakah kau sudah membawanya? Aku sudah membawanya, silakan Anda lihat, The Yifeng segera mengeluarkan dua pucuk surat. Saat itu semua orang langsung diam, sepertinya bila ada jarum yang jatuh, suaranya pun bisa terdengar. Tian Wu melihat dua pucuk surat itu. Surat pertama dia lipat dengan pelan. Dia berkata kepada Tian Ji, adik seperguruan Tian Ji, surat ini sepertinya dituliskan oleh ketua bayi Tuosan untukmu. Maaf, aku sudah membacanya. Segera banyak orang yang bertanya, apa yang ditulis di dalam surat itu. Muka Tian Ji berubah dengan cepat, walaupun jantungnya berdepak dengan cepat tapi wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Dia tidak mengambil surat itu, malah dia berkata, aku dengan ketua bayi Tuosan tidak ada hubungan, mengapa dia bisa menulis surat untukku? Ketua, silakan bacakan surat ini agar dapat didengar oleh semua orang di sini. Kata Tian Wu, tidak perlu membacakannya. Kita jelaskan kira-kira isi surat itu. Adik Tian Ji, sepertinya ketua bayi Tuosan sangat menghormatimu, dia menginginkankah secepatnya mengambil kedudukan sebagai ketua huasan pai. Aku tidak mempunyai kemampuan mengurus huasan pai, kedudukan ketua huasan pun hanya untuk sementara. Tian Ji segera mengeluarkan sikap tidak tahu apa-apa. Segera dia memotong kata-kata Tian Wu. Dia berkata, ketua Tian Wu, kau jangan terhasut, ada orang yang ingin memecah belah pihak kita. Kemudian dia membalikan kepala dan membentak, nona Fei Feng, dari mana kau mendapatkan surat ini? Dengan tenang Fei Feng menjawab, ayahku yang mendapatkannya. Karena ketua bayi Tuosan dan ayahku bermusuhan maka dia dengan secara sembunyi-sembunyi memeriksa orang-orang kami. Kami pun melakukannya dengan cara yang sama. Surat yang dikirimkan secara kebetulan jatuh ke tangan kakak ini. Kata Sen Hong, setelah aku mendapatkan surat itu, aku langsung memberikankannya kepada ketua. Ketua menyuruhku untuk segera mengantarkan surat ini kepada nona. Dengan dingin Tian Ji berkata, ini sangat jelas, ada orang yang ingin memalsukan surat ketua bayi Tuosan untuk mencelakaiku. Pembelaan yang keluar dan mulutnya, benar-benar membuat sebagian orang mulai merasa curiga. Orang-orang ini berpikir, memang benar bahwa Fei Feng adalah calon istri Wei Tian Yuan, dia akan membantu Wei Tian Yuan mencelakai tetua Tian Ji, dan itu tidak aneh. Hanggu berdiri dan berkata, kita belum pernah melihat tulisan ketua bayi Tuosan. Surat ini asli atau palsu, tidak ada yang mengetahuinya. Harap Paman Guru berhati-hati menyelesaikan masalah ini. Kata Tian Wu, aku pasti akan membereskan masalah ini dengan hati-hati. Di sini masih ada sepucuk surat lagi. Orang yang mengirim surat tidak menandatangani surat ini. Surat ini ditujukan kepada ketua bayi Tuo Jian. Tapi huruf ini sangat kita kenal-kenal, silakan adik seperguruan membantu untuk melihatnya. Kedudukan Tian Ji di bawah Tian Wu, menurut aturan seharusnya dia yang membaca terlebih dulu, tapi dia tidak berani menerima dan tampak ragu. Sifat Ye Aoguang tidak sesabar Tian Wu, dia sudah mengambil dan membawa surat tersebut. Sewaktu dia membaca surat itu, yang lain segera ikut berkumpul. Sepucuk surat itu dengan surat yang tadi tidak sama. Kertas surat itu sangat tipis, hanya sebesar telapak tangan dan di atas surat masih ada beberapa titik kecil. Titik itu berwarna putih kekuning-kuningan seperti ada barang padat yang membeku. Ye Aoguang merobek dengan kukunya kemudian mencium kertas itu. Dia berkata, ini adalah bubuk lilin putih. Orang yang berpengalaman tahu bahwa surat ini dimasukkan ke dalam bulatan lilin lalu ditutup rapat-rapat. Hal ini berguna agar rahasianya tetap terjaga. Surat ini hanya berisi beberapa baris, tapi tulisannya sangat rapi. Kecuali Tian Ji, yang lain seperti Tian Ku, Tian Che, Tian Xuan, Ye Aoguang, Hang Su, dan Hong Gu, mereka semua mengelilingi surat dan membacanya. Karena mereka pernah berlatih ilmu silar walaupun huruf surat itu kecil mereka tetap bisa membacanya dengan jelas. Begitu mereka membacanya, segera mereka saling pandang. Surat itu berisi. Hal yang kau peintahkan untuk menjalankan tugas itu, sudah berjalan sesuai dengan rencana. Semua sesuai dengan keinginanmu. Sekarang waktu yang diperkirakan sudah tiba, untuk menjaga hal yang tiba-tiba mungkin akan terjadi, lebih baik ada yang membantumu. Tidak ada nama. Tian Ku menjadi gugup dan berkata, ini benar-benar huruf yang dia tulis. Kata Ye Aoguang, ini bukan seperti lagi, ini sudah 100% tulisannya, tiba-tiba dia membalikan badan dan menghadap ke arah Tian Ji. Dengan suara lantang dia bertanya, Tian Ji, kau dan ketua bayi tuosan memiliki rencana apa? Tian Ji marah dan berkata, kau jangan semelarangan bicara dalam hati Tian Ji berpikir, Bila mereka tidak tahu, aku masih memiliki kesempatan untuk membela diri. Dengan dingin Ye Aoguang berkata, lihatlah sendiri, apakah ini bukan tulisanmu? Tian Ji sengaja melihat dan dengan marah berkata, benar-benar tidak tahu malu. Kata Ye Aoguang, siapa yang tidak tahu malu? Kata Tian Ji, orang yang memalsukan tulisanku. Dia meniru tulisanku, benar-benar sangat mirip. Tapi sayang, ini tidak bisa menipuku. Kata Ye Aoguang, sewaktu ketua terbunuh, pada saat kami masuk, kau sudah berada di sana. Kata Tian Ji, begitu mendengar teriakan kakak Tian Kuan, aku langsung datang ke sana, pasti ada orang yang pertama sampai di sana dan itu adalah aku, apa yang aneh? Kata Ye Aoguang, bagaimu ini tidak aneh. Hal itu ditambah dengan surat ini, sudah bukan pemalsuan lagi. Tiba-tiba Hong Su berkata, aksara dalam surat ini, apakah paman guru sendiri yang menulisnya? Aku tidak begitu jelas, tapi hari itu begitu kami dibubarkan, paman guru Tian Ji selalu bersama kami. Kata Tian Wu, kau mengatakan kami. Berarti bukan hanya dua orang, masih ada siapa lagi selain kalian? Jawab Hong Su, kakak Hong Gu ada bersama kami. Hong Gu tidak begitu suka bicara, dia hanya mengangguk berarti setuju. Kata Tian Wu, teruskanlah ceritamu. Hong Su berkata, begitu kami mendengar teriakan guru, Segera kami ke sana, tapi paman guru datang lebih cepat, sesampainya di sana kami sudah terlambat. Dia berkata seperti itu berarti kata-kata Tian Ji semuanya benar. Yang penting bukan datang lebih cepat atau lambat, melainkan setelah ketua berteriak, Tian Ji baru menuju ke tempat ketua. Berarti yang membunuh Tian Kuan adalah orang lain. Tadinya Tian Wu sudah mempunyai cukup bukti untuk menjelaskan bahwa Tian Ji adalah pembunuhnya Tapi setelah mendengar kata-kata keponakan perguruannya, Dia sendiri mulai merasa ragu. Hong Gu dan Hong Su adalah murid Tian Kuan. Kesetiaan mereka terhadap guru mereka tidak diragukan lagi. Jika bukan hal itu yang sebenarnya terjadi, Mereka tidak akan membela Tian Ji. Tian Wu tampak ragu sebentar, Lalu dia membalikan badan dan bertanya kepada Tian Ji, Bagaimana kau menjelaskan tentang surat itu? Tian Ji merasa masih ada harapan, Segera dia membusungkan dadanya. Dia menunjuk kepada sangguan Fei Feng dan dengan lantang berkata, Mengenai surat ini, aku harap nona sangguan bisa menjelaskannya. Tanya sangguan, kau ingin aku menjelaskan tentang apa? Kata Tian Ji, surat itu ada tapi tidak ada pengirimnya, Ada tanggal pengirimannya, apakah itu benar sesudah membaca surat itu? Tian Ji baru mengatakannya. Kata sangguan, aku hanya diperintahkan oleh ayahku untuk memberikan surat itu kepada ketua kalian, Aku tidak membukanya terlebih dahulu. Tian Ku melihat surat itu, dan dia berkata, Benar, surat ini dikirim tahun kemarin pada bulan 7 tanggal 3. Bulan 7 tanggal 3 dengan waktu dengan kematian Tian Kuan berjarak kira-kira ada satu bulan. Ye Oguang dengan dingin berkata, Surat ini meminta ketua bayi luwosan mengirimkan bala bantuan dan menyuruh orang datang ke hawasan. Surat ini dikirim dan dibalas satu bulan sesudahnya. Dan waktu itu orang yang datang adalah istri ketua bayi luwosan, Jin Hu. Tian Ji tampak sangat tenang dan berkata, Apakah Jin Hu adalah orang yang dikirim oleh ketua bayi luwosan? Kita cari tahu tapi bukan sekarang. Tugas kita sekarang adalah mencari tahu tentang surat ini apakah asli atau palsu. Jika kalian menganggap bahwa akulah yang menulis surat itu setahun yang lalu, Mengapa bisa jatuh ke tangan Sang Guan Yun Long? Apakah ketua bayi luwosan sendiri yang memberikan kepadanya? Atau Sang Guan Yun Long mendapatkankan surat ini dari orang lain? Jika surat ini diterima oleh Sang Guan Yun Long, mengapa ketua bayi luwosan bisa tahu mengenai isi surat ini? Dan bisa mengirim kepada orang yang berada di sini? Tian Wu memandangi Sang Guan Fei Feng. Kata Sang Guan Fei Feng, Aku sudah menanyakan ini kepada Sen Hong, Surat ini bukan kami ambil secara paksa di tengah jalan. Segera Tian Ji berkata, Kalau begitu hanya tinggal satu kemungkinan, Ayahmu yang mengambil surat ini dari ketua bayi luwosan. Semua orang tahu ini sangat tidak masuk akal, Tian Ji hanya bermaksud membuat Sang Guan tidak bisa berkelit. Sang Guan Fei Feng menanggapi pertanyaan ini. Dengan seriusnya menjawab, Ilmu silat ayahku belum tentu bisa mengalahkan ketua bayi luwosan, Walaupun bisa memenangkan pertarungan, Ayahku juga tidak akan tahu bahwa di tangannya terdapat surat yang kau tulis. Tapi pepatah yang mengatakan, Kalau ingin orang lain tidak mengetahuinya lebih baik, Jangan kau yang melakukannya. Kau kira rahasia ini bisa diketahui, Hanya dengan dua kemungkinan, Sebenarnya tidak hanya itu saja. Dengan dingin Tian Ji berkata, Bukti apa yang bisa kau tuduhkan bahwa akulah yang menulis surat itu. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, Sepertinya kau tahu bagaimana kera ayahmu mendapatkan surat ini. Dengan tegas Fei Feng berkata, Benar, memang aku sudah tahu. Kata Tian Ji dengan galak, Kalau begitu cepat katakan, Apakah ketua bayi luwosan sendiri yang memberikan surat ini kepada ayahmu? Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, Sepertinya jawabanmu sudah separuh benar. Tian Ji terpaku dan bertanya, Apa maksudmu benar separuh? Aku tidak berbohong. Benar-benar ada seseorang yang Memberikan surat itu kepada ayahku, Tapi dia bukan ketua bayi luwosan. Pikir Tian Ji, Asalkan bukan ketua bayi luwosan yang melakukannya, Yang lain aku masih bisa menghadapi dan berkelit. Dia membentak, Lalu siapa dia? Sangguan Fei Feng melihat kesekelilingnya. Dengan dingin Tian Ji berkata, Orang ini adalah tuan tidak ada karena kau sama sekali tidak bisa menjawabnya. Sangguan Fei Feng tersenyum dan berkata, Orang itu sudah datang, Daripada aku terus yang berbicara, Aku rasa lebih baik dia sendiri yang mengatakannya. Kata-kata Fei Feng belum selesai, Orang ini sudah berjalan ke arah mereka. Orang itu membuka tutup wajahnya, Dia adalah seorang perempuan setengah bayi yang terlihat cintil. Han Gu dan Hong Su terkejut, Mereka bersamaan berteriak, Ji Hu. Tian Ji lebih kaget lagi, Dia hanya memandang Jin Hu dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kata Jin Hu, Aku yang memberikan surat itu kepada mereka, Tian Ji terpaku kemudian dia berteriak, Nyonya Ye Uwi mengapa? Kau lakukan ini. Tanda petik. Sekarang dia baru mengerti apa maksud perkataan Fei Feng dengan kata-katanya setengah benar, Karena Jin Hu lah yang merencanakan semua rencana ini. Dia pun yang lebih tahu mengenai rahasia ini daripada suaminya. Kata Jin Hu, Siapa yang melakukan orang itu harus benar bertanggung jawab, Apakah kau sendiri yang akan menceritakannya atau aku yang melakukannya? Tian Ji mengira bahwa Jin Hu sudah tertangkap oleh hawasan Pi demi keselamatan diri semua dosa dia bebankan kepadanya. Tian Ji maka dan membentak, Jin Hu, Karena aku terjerumus ke dalam perangkap kalian terpaksa aku membantu kalian membunuh kakak seperguruanku. Jika hari ini aku tidak membunuhmu, Matipun aku tidak akan tenang. Dengan marah dia berjalan ke arah Jin Hu, Tapi baru saja melangkah dia sudah dicegat oleh Tian Hu. Dia berkata, Kau boleh bertanya kepadanya tapi tidak boleh membunuh untuk menutup mulutnya. Saat itu juga ada seseseorang seperti biksu tua keluar dari kumpulan orang-orang itu, Kecepatan tubuhnya tidak dapat dilukiskan hanya dalam sekejap dia sudah berlari ke depan Jin Hu dan marah, Rubah genit, berani benar kau mengkhianati suamimu dan berpihak kepada musuh aku akan membunuhmu. Bersamaan dengan suara bentakan itu dia sudah mengeluarkan serangannya. Bersamaan dengan itu juga hanya terlihat kilauan pedan sangguan Feifeng sudah berada di depan Jin Hu, Dengan cepat dia menusukannya ke arah biksu tua itu sedangkan Jin Hu mencoba menghindar sambil mengenakan tangan dan tubuhnya. Segera biksu tua itu mengganti gerakan telapak tangannya menjadi jari, Dengan cepat dan menyentil pedang Feifeng. Pada waktu itu Neitian Yuan sudah datang dengan cepat, Dengan ilmu cakar nega dia mencengkram tulang pundak biksu tua itu. Jurus ini adalah jurus menyerang musuh yang paling kuat, Tapi biksu ini hanya menganggukan kepalanya, Malah berbalik mengeluarkan tenaga untuk memotong tangan kanan Weitian Yuan. Weitian Yuan dengan cepat mencengkram pundak biksu itu dengan dua telapak tangannya Menggambar lingkaran untuk memecahkan tenaga dalam yang menyerangnya. Gerakan mereka bertiga cepat seperti kilat. Tubuh sangguan Feifeng seperti bayangan, ujung pedangnya berhasil melukai punggung biksu tua itu. Angin berhembus keras yang berasal dari telapak dan bayangan pedang, Serta suara biksu tua meraung melengking seperti serigala. Badannya seperti seekor burung besar yang terbang, Hanya sekejap dia sudah mundur beberapa meter jauhnya. Segera Feifeng menghampiri Weitian Yuan dan bertanya, Bagaimana keadaanmu? Jawab Weitian Yuan, Sudah ada pengalaman kemarin ini, Sepertinya tidak akan sakit berat, Terima kasih kalian. Kata-kata Weitian Yuan belum selesai, Di depan matu ada perubahan baru. Biksu tua yang terluka itu menghampiri Tianji. Walaupun pundak kirinya sudah tertusuk oleh pedang Feifeng, Tapi dia masih bisa berjalan seperti terbang. Sekarang murid-murid Hwasan Pai baru melihat jelas siapa biksu tua itu. Banyak yang berteriak, Mengapa itu dia? Tianwu membentak, Sochuo, Orang agak idiot, Kau mau apa? Ternyata biksu tua ini bukan murid Hwasan Pai, Dia adalah orang yang datang dari luar daerah. Dia tiba di Hwasan dan sakit berat. Begitu semibuh karena berterima kasih atas kebaikan orang-orang Hwasan Pai, Dia tidak ingin pergi kemanapun. Dia tidak memiliki kemampuan apapun dan gerakannya sangat lamban, Kadang-kadang seperti orang idiot, Karena itu mantan ketua Hwasan. San yaitu Biksu Tian Kuan menjulukinya Sochuo. Hwasan Pai adalah suatu perkumpulan besar, Orang-orang seperti Sochuo banyak yang datang ke Hwasan dan sering tinggal di Hwasan, Apalagi waktu itu dia sakit dan tidak mempunyai sana keluarga, Karena itu tidak ada orang yang tahu idemtitasnya. Mantan ketua Hwasan Pai, Biksu Tian Kuan melihatnya adalah seorang yang idiot dan tidak bisa apa-apa. Dia membiarkan Sochuo tinggal di sisinya dan memberinya pekerjaan yang ringan seperti menyapu dan memasak. Dia melayani ketua Tian Kuan selama tiga tahun dan dia sangat disenangi oleh Biksu Tian Kuan. Karena diberi nama oleh Biksu Tian Kuan maka murid-murid Hwasan memanggilnya dengan sebutan Biksu Chuo. Biksu Chuo sekarang sudah bukan orang idiot lagi. Kelambatan dan cekakuan yang dulu terlihat, sekarang sudah hilang, Punggung yang jungkuk dan pinggang yang tidak lurus pun ikut menghilang. Sekarang Sochuo berjalan seperti terbang. Cakar naga dan pedang bayangan Feifeng pun tidak bisa menghalanginya. Ilmu silatnya begitu tinggi membuat orang tidak percaya. Tian Wu membentak lagi, Sochuo, kau mau apa? Biksu tua itu berkata, Pergi kah suaranya besar, Dia pun sudah berada di depan Tian Wu. Dengan kedua telapak tangannya dia menyerang, Yang satu ke arah Tian Wu dan yang satu ke arah Tian Ji. Biksu Tian Kuan secara kebetulan berdiri di belakang Tian Wu, Segera membantu Tian Wu menerima serangan ini, Telapak satu lagi sudah menyerang Tian Ji. Penaga dalam Tian Wu paling tinggi. Kekuatan Tian Kuan tidak berbeda jauh dengan Tian Wu, Tidak disangka meski mereka berdua bergabung masih tetap tidak bisa menahan serangan ini. Tian Wu dipukul mundur hingga tiga langkah, Dia berteriak, Tian Kuan juga berteriak, Han Bing Zeng. Han Bing Zeng dan Huo Yan Dao adalah ilmu silat milik Bai Tuosan. Tian Che, Tian Ku, Ye Aoguang berteriak, Ternyata kau adalah orang Bai Tuosan. Biksu tua itu mengeluarkan jurus seperti guntur. Tian Che, Tian Ku belum tiba, Serangan telapak ketiganya sudah mengarah kepada Tian Ji. Biksu tua itu menjawab, Benar, aku akan membunuhmu untuk tutup mulut. Tian Ji segera mengeluarkan pedang dan sarungnya dengan jurus San Zuan Falun, Tiga jurus roda berputar, Menusuk kepada Biksu tua itu. San Zuan Falun adalah jurus pedang hawasan yang paling liai, Berarti satu titik bisa menyerang ketiga nadi. Tiga titik sembilan nadi dan Tian Ji adalah orang yang menguasai ilmu pedang paling tinggi. Di antara hidup dan mati, Kita bisa menebak jurusnya yang lihai seperti apa. Di dalam pertarungan, Ada dua bayangan orang tiba-tiba berpisah. Badan Tian Ji seperti sebatang kayu tampak limbung, Kemudian roboh, Biksu tua itu dengan wajah penuh darah membalikan badan dan lari, Ternyata kedua matanya sudah tertusuk hingga buta. Tian Wu berteriak, Adik-adik seperguruan, Jangan lawan dia dulu. Tian Ku dan Tian Che hanya merasakan angin yang sangat panas lewat, Biksu tua itu sudah lewat dari sisi mereka. Kata Wei Tian Yuan, Jangan lepaskan binatang itu, Adik Feng kita sama-sama mengejar dia. Kata Jin Hu dengan tenang, Tidak perlu kalian kejar, Dia tidak bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kata-katanya belum habis, Biksu tua yang buta itu menabrak. Sebatang pohon. Tiba-tiba menjadi gila dan berkata, Siapa yang berani menghalangiku? Dengan tenaga dalam yang besar dia memukul pohon itu. Pohon seperti ditiup oleh angin topan, Ranting-ranting dan daun semua putus dan rontok. Dalam sekejap hanya tinggal batang saja dan pohon tampak gundul. Dia menabrak pohon itu hingga kepalanya pecah dan akhirnya roboh. Darah yang mengalir adalah darah yang sudah menghitam. Kata Teng Si Sun, Kisah Zen yang dimiliki oleh keluarga mu benar-benar lihai, Tujuh jarum pembunuh, Tapi senjata rahasia itu sangat beracun dan kejam. Tanda petik. Jin Hu berkata kepada Teng Si Sun, Terima kasih Tuan Teng mau memuji dan menasahatiku. Tapi terhadap orang gila seperti ini harus menggunakan senjata rahasia yang kejam dan beracun. Aku jamin lain kali tidak akan memakainya lagi. Siapapun tidak dapat melihat kapan biksu tua itu telah terkena serangan jarum beracun dari keluargamu, hanya baru sadar setelah orangnya roboh. Sekarang semua orang sudah tahu mengenai biksu tua itu, walaupun sudah beradu telapak tangan dengan Wei Tian Yuan, Tian Xuan, Tian Wu dan ditusuk hingga terluka oleh Tian Ji dan Fei Feng tapi yang membuat dia mati adalah jarum beracun milik Jin Hu. Ilmu silatnya begitu tinggi dan jarum beracun begitu liai, hal ini membuat orang-orang hawasan merasa kaget. Murid-murid hawasan menanyakan keberadaan ketua mereka. Tian Wu tertawa kecut dan berkata, untung saja ada adik Tian Xuan membantu, sekarang aku tidak apa-apa. Tangan Tian Wu merah seperti ditempel oleh besi panas tapi tangan Tian Xuan dingin seperti es mereka berjabat tangan, merasa tangannya sangat dingin. Sekarang mereka baru melihat Tian Ji yang roboh. Kata Tian Ku, sepertinya dia belum mati. Tian Ji bergerak, akhirnya dia bisa membuka mulut, dengan suara serak dia berkata, Saudara-saudara, aku berdosa, aku harus mati, tapi biarkan aku bicara dulu, jika tidak mati pun aku tidak akan tenang. Tian Wu menempelkan telapaknya ke punggung Tian Ji, membantunya melancarkan pernafasan. Tian Wu berkata, Katakanlah siapa biksu tua itu? Kata Tian Ji, dia adalah kakak ketua seperguruan ketua baik tuosan, bernama si Kong Zhao. Murong Cui adalah kakak kedua. Murong Cui menguasai ilmu silat Tuan Jian, dia pun begitu. Bukan aku yang membunuh kakak Tian Kuan tapi si Kong Zhao yang berganti nama menjadi Sojuo yang melakukannya, tapi aku pun ikut merencanakan. Begitu udah menyebutkan nama biksu tua itu semua orang baru mengerti. Sojuo adalah orang yang mengurus Tian Kuan. Begitu datang ke huasan dia berpura-pura menjadi orang bodoh dan idiot karena itu Tian Kuan sama sekali tidak waspada. Dalam hati murid-murid huasan berpikir, pantas waktu ketua terbunuh, wajahnya sangat kaget, mungkin sampai mati pun ketua tidak percaya bahwa orang idiot seperti Sojuo bisa menjadi pembunuh. Ye Oguang teringat sewaktu mantan ketua terbunuh, dia marah, biarpun bukan kau yang membunuh, tapi kau bergabung dengan mereka membunuh ketua. Itu benar-benar keterlaluan. Tian Wu dengan lembut berkata, sekarang dia sudah menyesal. Adik, kau jangan marah lagi kepadanya. Dengan suara serak Tian Ji berkata, aku pantas dimarahi dan pantas dibunuh. Ketua, kau bisa memaafkanku tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku tidak mempunyai iman yang kuat, sekarang menyesal pun sudah terlambat. Tanya Tian Kuan, dengan apa mereka membujukmu? Kata Tian Ji, obat racun yang dibuat dari baik tuosan, yang bernama Pil Dewa. Aku dipancing mengisap racun kemudian kecanduan obat ini, akhirnya dikuasai oleh mereka. Kemudian si Kong Zhao datang bersembunyi di sini. Aku hanya seperti boneka yang diatur oleh mereka. Kata Tian Kuan, kau mempunyai niat yang jahat jika tidak kau tidak akan bisa diatur. Kata Tian Ji, benar, aku memang mempunyai niat yang jahat. Aku ingin menjadi ketua, mereka setuju untuk membantuku menjadi ketua. Aku tahu dengan Kero seperti ini, mereka menguasai banyak perkumpulan di dunia persilatan. Tanya Tian Wu, apakah di semua perkumpulan ada orang-orang mereka? Aku tidak tahu. Kata Tian Kuan, apakah Jin Hu adalah orang yang kau minta untuk mengirimkan bala bantuan dari ketua baik tuosan? Benar, suaranya sudah semakin lemah, bicaranya terpatah-patah tapi dia masih bisa menjelaskan walau keadaannya sudah sangat kritis. Dia dan si Kong Zhao takut mengalami kegagalan, dan mereka mengundang Jin Hu datang untuk membantunya. Jin Hu sangat lihai memakai racun dan ada bom asap. Jika perlu, Jin Hu membantu mereka kabur. Tiba-tiba dia mendengar ada suara besar yang berkata, si Luman inilah yang memancingku mengisap racun itu. Ide jahat ketua baik tuosan semua ini adalah idenya. Jika kalian melepaskan dia, mati pun aku tidak akan bisa menutup meta. Tian Ji mengatakan ini membuat Tian Wu merasa serba salah. Dia tidak tahu mengapa Jin Hu datang untuk menjadi saksi tapi dia pulalah saksi yang penting dan membantu Hwa San Pai membunuh pembunuh ketua mereka. Seharusnya dia mempunyai jasa besar. Han Gu dan Hong Su sudah mengepung Jin Hu, sekarang hanya tinggal menunggu perintah ketua. Tian Wu melihat Fei Feng dan berkata, Nona Sang Guan, Jin Hu pulalah orang yang diundang olehmu. Aku ingin mendengar pendapat Nona. Segera matemurid Hwa San Pai menyorot ke arah Sang Guan Fei Feng. Mereka mengira Sang Guan Fei Feng akan meminta-minta kepada murid Hwa San Pai untuk melepaskan Jin Hu, tapi Sang Guan Fei Feng hanya berkata, Han Gu dan Hong Su, dua biksu yang terhormat. Apakah kalian sudah melihat dengan jelas waktu itu Jin Hu yang kalian lihat adalah orang ini? Han Gu dan Hong Su merasa aneh dan berkata, Tidak salah, jika dia bukan Jin Hu, siapakah dia? Kata-katanya baru selesai, Jin Hu yang berdiri di depan mereka mulai berubah. Yang berubah bukan wajah tapi penampilan, kegenitan yang tadi dia miliki sudah tidak ada. Kemudian dia menghapus tahil alat yang menempel di wajahnya dan dia tertawa, waktu masih kecil, ayah dan ibu juga sering salah mengenali kami berdua. Perbedaan antara aku dan kakakku hanya pada tahil alat ini. Sejak lahir dia sudah mempunyai tahil alat, tahil alat ini aku sendiri yang memasangnya. Sekarang wajahnya berubah, suaranya pun mulai berubah. Suaranya berubah menjadi sangat besar, logat Jin Hu adalah logat Ningxia dan perempuan ini berlogat Hinan. Semua orang tahu hubungan Y.I.N. Hu dengan Kileming mula-mula adalah kekasih simpanan kemudian menjadi istrinya. Biarpun kekasih atau istri, semenjak dia berusia 18 tahun, dia sudah mulai mengenal Kileming, hampir setengah kehidupannya kecuali dua kali berpisah dengan Kileming dalam waktu singkat, dia selalu hidup dengan Kileming. Kileming adalah orang Hinan, secara tidak langsung dia pun mengikuti logat Hinan. Waktu itu murid-murid Hwasan Pai di B.I.S. J.I.N. bertemu dengan Kileming, Y.I.N. Hu berada di sisi Kileming. Waktu itu Y.I.N. Hu masih menjelaskan perbedaan Y.I.N. Hu dan Jin Hu. Sekarang adalah kedua kalinya murid-murid Hwasan Pai bertemu dengan Y.I.N. Hu. Sesudah Y.I.N. Hu mengeluarkan sifat aslinya, tidak membutuhkan Y.I.N. Hu untuk menjelaskannya. Murid-murid Hwasan Pai juga bisa melihat dia adalah Y.I.N. Hu bukan Jin Hu. Tapi Hang Su masih menaruh curiga. Dia bertanya, Nyonyaki, Jin Hu adalah kakakmu, mengapa kau mau membantu kami? Y.I.N. Hu berkata, aku diundang oleh Nona Sangguan. Jika kalian yang mencariku, berlutut pun aku tidak sudi. Aneh, Hang Su dimarahi oleh Y.I.N. Hu tapi dia tidak bisa balik marah, sebaliknya dia memberi hormat dan berkata, Nyonyaki, kemarin ini kita bertemu di ibu kota, kami tidak tahu keadaan saat itu. Mohon maaf, Hang ini kau membantu kami mencari pembunuh ketua, walaupun ini hanya demi Nona Sangguan kami tetap berterima kasih kepadamu. Ternyata kata-kata Y.I.N. Hu tadi hanya mengulangi kata-kata yang dia pernah lontarkan. Kali itu mereka ingin menangkap Y.I.N. Hu tapi gagal, tapi kata-kata ini masih mereka ingat. Sekarang kata-kata seperti ini di ucapkan kembali berarti dia adalah Y.I.N. Hu yang asli. Tian Ji yang nafasnya sudah hampir putus, tiba-tiba menarik nafas dan berkata, Kau benar-benar Y.I.N. Hu, aku juga tertipu olehmu. Muon-Won tertawa dan berkata, Jika aku tidak menyamar menjadi kakakku, apakah kau mau bicara hal yang sebenarnya? Tian Ji menarik nafas lagi dan berkata, Walaupun aku tertipu olehmu tapi aku tetap berterima kasih kepadamu. Aku bersalah, jika. Selama-lamanya ditutup-tutupi hatiku sangat sakit dan tidak tenang, hidup pun seperti mayat hidup. Sekarang aku sudah mengeluarkan kata-kataku dari dalam hatiku, matipun hatiku menjadi tenang. Kata Tian Wu, semua orang akan mati, walaupun kau terlambat menyesal tapi itu lebih baik daripada tidak. Aku akan mengurangi hukumanmu, hanya menghapus namamu di tempat tetua, tapi menghijankanmu dimakamkan di sini karena kau masih murid hwasan pai. Tian Wu membacakan doa untuknya, dosa penuh di tubuh, selalu udah tenang, jika ingin tenang harus berubah. Buanglah tubuh yang tidak berguna mendapat pelepasan yang besar. Tian Ji, pergilah. Dalam pembacaan doa-doa, Tian Ji menutup mati selama-lamanya. Tian Wu menarik nafas dan berkata, kesialan dan keberuntungan selalu datang bersamaan, hanya manusia yang bisa memilih. Semua murid-murid hwasan pai harus berhati-hati melihat contoh seperti Tian Ji ini. Hwasan pai sudah membalaskan dendam kematian terbunuhnya ketua mereka. Terhadap Wei Tian Yuan, Sang Guan Fei Feng, dan Mu Wan Li Yun mereka sangat menghormatinya. Semua dendam dulu sudah musnah. Selama dua hari mereka bertiga mengikuti upacara pemakaman M. Intan Ketua Hwasan Pai, dikubur lagi. Setelah itu segera mereka permisi pergi. Tian Wu mengantarkan mereka. Ye Aoguang dan Qing Luan mengantar mereka lebih jauh lagi. Biksun Ye Aoguang biasa yang bersikap sangat dingin, persahabatan mereka juga tidak begitu dalam, tapi kali ini dia seperti terlalu lemah. Ini membuat mereka bertiga merasa aneh. B. Memperebutkan menantu. Ye Aoguang dan Qing Luan mengantar mereka bertiga. Ye Aoguang berkata pendekar Wei, Nonasang Guan, waktu di rumah pendekar Chu, dan muridku telah mempercayai perkataan musuh sehingga membuat kalian susah. Kata Wei Tian Yuan, kesalahpahaman ini tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Kata Biksun Ye Aoguang, pendekar Chu Qing Song katanya terpaksa meninggalkan rumahnya, kamilah yang telah membuatnya demikian. Kata Wei Tian Yuan, tidak juga begitu, walaupun kemarin tidak terjadi sesuatu, sebenarnya pendekar Chu memang sudah dicurigai oleh pihak kerajaan. Kali ini mereka meninggalkan rumah lebih dahulu untuk menghindari bencana. Kalian tidak perlu merasa tidak enak. Kata Ye Aoguang, apakah kau tahu mereka pergi kemana? Kata Wei Tian Yuan, waktu itu semua orang cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu, kami yang pertama kali meninggalkan tempat itu. Ketika kami pergi dari sana, pendekar Chu masih belum mengambil keputusan kemana mereka akan pergi, dia hanya berpesan jika mereka sudah mendapatkan tempat tinggal, dia akan menghubungi kami. Biksun Ye terlihat kecewa, dia berkata, kalau begitu kapan kami kesempatan untuk meminta maaf? Muridnya yang bernama King Luan mengerutkan dahi, dia merasa lebih kecewa dari gurunya. Wei Tian Yuan tertawa dan menjawab, pendekar Chu juga takut kalian akan marah karena dia merasa kurang sopan terhadap kalian. Apalagi malam itu muridmu tidak melukai adikku sama sekali. Aku juga harus berterima kasih kepada muridmu. Wajah King Luan memerah dan berkata, asalkan nonaki tidak. Parah itu sudah cukup. Oh ya, mengapa adikmu Kisu Ye tidak ikut dengan kalian? Kata Wei Tian Yuan, dia pergi bersama keluarga Chu. Muon Won yang sejak tadi diam, tiba-tiba dia berkata, nona King Luan, aku harus berterima kasih kepadamu untuk satu hal. Berterima kasih untuk apa? Aku tahu Chu Tian Su tahun yang lalu pernah kehawasan. Dia kian Chi Zhuang dia telah diracuni oleh kakakku, nonalah yang menolong dia, apakah itu benar? Dengan muka yang judas Ye Aoguang mewakili muridnya menjawab, benar, mengapa kau harus mewakili Chu Tian Su untuk berterima kasih? Muon Won tertawa dan menjawab, karena Chu Tian Su adalah menantuku, apakah kau tidak tahu tentang itu? Ye Aoguang terkejut dan berkata, apa? Chu Tian Su adalah menantumu. Itu tidak boleh terjadi. Tanya Muon Won, mengapa tidak boleh? Mereka bukan saudara kandung, ayah dan ibu mereka juga tidak sama, mengapa mereka tidak boleh menikah? Ki Su Ye U bukan dilahirkan olehku, tapi aku adalah ibu tirinya. Dia menikah dengan Chu Tian Su berarti Tian Su adalah menantuku. Sekarang aku adalah mertuanya, aku berterima kasih kepada muridmu, apakah itu tidak pantas? Kata Ye Aoguang, kau benar-benar, benar-benar. Tanda petik. Air matu King Luan sudah menetes, dia menarik lengan baju gurunya dan berkata, Guru, kita harus kembali ke kewasan. Muon Won melihat kepada Ye Aoguang dan berkata, kenapa denganku? Sebenarnya Ye Aoguang ingin mengatakan tidak tahu malu. Tapi dipikir-pikir lagi Muon Won sudah berjasa terhadap huasan Pai. Kata-katanya tidak jadi diucapkan. Dengan dingin Ye Aoguang berkata, kau benar-benar bernasib baik, memiliki putri yang baik tapi dilahirkan oleh orang lain dan sekarang mempunyai menantu yang baik pula. Ini adalah kata-kata yang sudah diubahnya. Muon Won tertawa kecut, terima kasih. Mendengar kata-katamu tadi aku berharap sejak hari ini aku bisa hidup bahagia dan kehidupan sulit sudah lewat. Dia mengingat separuh dari hidupnya. Siapa yang tahu kesulitannya? Dia merasa sedih dan meneteskan air mata. Wei Tianyuan berdiri dan berkata, silakan kembali, aku tidak ingin merepotkan kalian untuk mengantar kami hingga begitu jauh. Kata Ye Aoguang, pendekar Wei, Nona Sangguan, kalian adalah orang baik, lain hari jika muridku berkelana di dunia persilatan harap kalian bisa membantunya. Begitu Ye Aoguang dan muridnya pergi, Wei Tianyuan berkata, tadinya aku merasa aneh mengapa dia begitu baik terhadap kita, ternyata ia sedang membantu muridnya untuk mencari tahu kabar dari orang yang dicintai. Aneh, bukankah Biksuni Hwasan Pai tidak boleh menikah? Seifeng berkata, Biksuni boleh keluar menjadi orang biasa. Kau benar-benar sangat bodoh. Wei Tianyuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, memang aku bodoh, dia sudah mengatakan bahwa muridnya akan berkelana di dunia persilatan. Jika tidak keluar dari kuil apakah dia akan tetap diam di kuil, hanya sekali-kali turun dari gunung, mana ada waktu untuk berkelana di dunia persilatan. Kata sangguan Feifeng, katanya sifat Ye Aoguang sangat aneh. Waktu masih muda, perkawinannya pun gagal karena itu dia memutuskan menjadi Biksuni. Kemudian dia tertawa lagi dan berkata, kau menyebut dirimu. Bodoh, aku lihat Biksuni itu juga bodoh. Wei Tianyuan terpaku, apa maksudmu? Kata Feifeng, King Luan Pemah menolong Ciu Tian Su, dia juga sudah siap keluar dari kehidupan pendekta menjadi orang biasa karena itu Biksuni Aoguang harus mencarikan jodoh untuk muridnya. Aku mengira-ngira jodoh yang dia pilih untuk muridnya adalah Ciu Tian Su. Wei Tianyuan tertawa dan berkata, dia yang bermaksud begitu, tapi muridnya belum tentu. Feifeng tertawa dan berkata, aku harap kata-katamu benar, aku juga berharap King Luan jangan bertepuk sebelah tangan. Katamu Wan Wan, seorang gadis yang baru tumbuh besar, apalagi jarang ada kesempatan untuk bertemu lawan jenis. Dalam keadaan seperti itu, dia lebih cepat jatuh cinta tapi cinta seperti itu belum tentu bisa bertahan lama. Begitu dia semakin dewasa, kedua matanya sudah lebih terbuka lebar dan dia akan bertemu dengan laki-laki yang cocok dengannya. Dia juga akan merasa bahwa cinta pertamanya hanyalah perasaan suka sementara. Wei Tianyuan merasa perasaan Ki Su Yeu terhadapnya juga seperti itu. Dia mungkin menganggap aku adalah kakaknya, jadi dia suka kepadaku. Sang Guan Fei Feng tertawa dan berkata, Nyonyaki, hubungan antara laki-laki dan perempuan tentu kau tahu sangat banyak. Katamu Wan Wan, pengalamanku. Sebelum aku bertemu dengan Ki Leming, aku juga pemah menyukai laki-laki lain dan bukan hanya satu saja, tapi akhirnya aku menyadari bahwa aku hanya mencintai Ki Leming. Suka dan cinta itu sangat berbeda. Bagaimana kau bisa menyadarinya? Karena sewaktu dia beralih ke perempuan lain, aku bersumpah dengan care apapun aku harus merebut dia kembali. Buat aku, aku juga akan melakukan hal seperti itu. Tadikah sudah menjelaskan kepadanya, paling sedikit bisa menghindari kemarahan gurunya. Sang Guan Fei Feng berkata, harap kau bisa memaklumi King Luan. Katamu Wan Wan, King Luan bukan seperti diriku. Aku merasa dia mirip dengan Ki Su Ye Wu, apakah kau menganggap perkataanku terlalu keras? Wei Tian Yuan merasa aneh, dalam hati dia berpikir, dengan segala care merebut orang yang dicintai, apakah ini adalah cinta sejati? Apakah lawan jenisnya akan menerima cintanya jika ketahuan untuk mendapatkan cinta dengan care seperti ini? Mu Wan Wan tertawa dan berkata, pendekar muda Wei, kau sedang memikirkan apa? Apakah kau setuju dengan pendapatku? Jawab Wei Tian Yuan, aku sedang memikirkan hal lain. Aku sedang kebingungan dan ingin bertanya kepadamu. Mengenai apa titik? Surat yang ditulis oleh Tian Ji kepada Bai Tuo San, mengapa bisa jatuh ke tanganmu? Jawab Mu Wan Wan, itu sangat sederhana, aku menukarnya dengan obat penawar racunku. Kata Wei Tian Yuan, obat penawar? Obat penawar untuk siapa? Untuk keponakanku. Wei Tian Yuan terpaku, keponakanmu yang mana? Kata Mu Wan Wan, aku hanya mempunyai seorang keponakan, dia adalah putra tunggal ketua Bai Tuo San, Ye U Wen Hao. Mereka suami istri sangat ahli dengan racun, siapa yang berani meracuni putranya? Apakah kau tidak tahu dia melakukan ini demi menolong adik seperguruanmu? Sewaktu adik seperguruanmu berada di ibu kota dia pernah jatuh ke tangan ketua Bai Tuo San, kakaknya pun tidak bisa mempunyai obat penawarnya. Adik seperguruanmu sekarang mungkin masih terkurung di gunung Bai Tuo. Kata Wei Tian Yuan, aku sudah pernah mendengar tentang hal ini. Aku mengira adik seperguruanku ditolong oleh ayahnya, ternyata masih ada cerita lain. Nyonyaki, meracuni keponakan demi menolong adik seperguruanku. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Mu Wan Wan tertawa dan berkata, mengapa harus berterima kasih? Adik seperguruanmu adalah putriku, walaupun keponakan juga keluargaku tapi hubungan dengan putriku, aku lebih akrab. Wei Tian Yuan tidak mengatakan mengenai hubungannya dengan Kileming karena Mu Wan Wan belum resmi menjadi istri sah Kileming. Tapi masih ada satu hal lagi yang aku tidak mengerti, nyawa Ye Yu Wan Hau ditukar dengan kisu Ye Yu, apakah waktu itu kau tidak memberi obat penawar kepadanya? Jawab Mu Wan Wan, ada, tapi sengaja aku memberi dengan dosis yang tidak tepat. Kau boleh menuduhku jahat tapi aku sudah tahu mereka masih mempunyai niat yang lebih jahat. Benar saja, aku tidak salah menduganya, mereka memerintahkan Mu Rong Chui bersekongkol dengan Biksu Tian Ji membunuh ketua Hwa San Pai. Sengaja membuat strategi sehingga membuat murid-murid Hwa San Pai menganggap Paman Gurumu adalah pembunuhnya, hingga Kau sendiri pun dicurigai. Karena itu aku ingin mereka menyerahkan surat itu. Setelah itu obat penawar yang separuh lagi, baru aku berikan kepada mereka. Bibi seperguruan, kau benar-benar hebat bisa melakukan hal itu, apakah Paman Guru baik-baik saja? Pertama kalinya dia memanggil Mu Wan Wan dengan sebutan Bibi seperguruan. Mu Wan Wan sangat senang dan berkata, Dia. Baik-baik saja. Ilmu silatnya sudah hampir pulih. Kata Wai Tian Yuan, itu kabar yang sangat mengembirakan. Aku kira, dia tidak meneruskan kata-katanya karena yang membuat Paman Guru kehilangan ilmu silat adalah Mu Wan Wan, karena itu dia langsung menghentikan kata-katanya. Kata Mu Wan Wan, kau tidak perlu merasa sungkan. Penaga dalamnya sudah hampir pulih, racunnya aku obati dengan obat pemusnah racun. Obat ini hanya aku yang bisa membuatnya, tapi tidak bisa menawarkan dengan cepat. Kau menyangka dia tidak bisa pulih seperti semula, seperti aku pun mengira begitu. Tiba-tiba dia menarik nafas dan berkata, setelah melakukan hal itu, aku benar-benar menyesal. Sebenarnya akulah yang terlalu banyak curiga, aku kira dia tidak bisa melupakan mantan istrinya. Jadi jika tidak dengan Kero memusnahkan ilmu silatnya, dia akan meninggalkanku. Aku sudah siap tidak mendapatkan hatinya hanya mendapatkan raganya. Sang Guan Fei Feng tertawa dan berkata, kemudian kau baru tahu hatinya memang selalu ada untukmu, kau sudah mendapatkan orangnya juga mendapatkan hatinya. Katamu Wan Wan, tapi aku sudah melukai hatinya, karena sebenarnya dia sangat menyukai ilmu silat. Begitu kehilangan ilmu silatnya, biarpun dia tidak marah kepadaku tapi aku tahu bahwa hatinya sedih. Sekarang kalian tidak perlu merasa tidak enak. Wei Tian Yuan mengira dia sudah mendapatkan obat penawarnya, dia tertawa dan berkata, Bibi Guru, ada petpatah yang mengatakan, siapa yang menggantung lonceng, orang itulah yang harus membuka loncengnya. Paman Guru hanya kehilangan waktu satu tahun untuk melatih ilmu silat tapi hatimu kepadanya, aku percaya seumur hidup dia tidak akan bisa melupakan. Katamu Wan Wan, kau kira aku yang memulihkan ilmu silatnya? Tidak, obat penawarnya sesungguhnya hingga saat ini. Aku masih tidak bisa membuatnya. Wei Tian Yuan sedang menunggu Mu Wan Wan menjelaskan lagi. Tiba-tiba Mu Wan Wan berhenti berjalan dan berkata, Aku tidak ingin bertemu dengan orang ini. Pertanyaan Mu ini biar Nona Sang Guan saja yang menjelaskan, setelah berkata itu Mu Wan Wan segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya meninggalkan Wei Tian Yuan dan Sang Guan Fei Feng. Hanya dalam waktu singkat dengan ilmu meringankan tubuh yang tinggi, dia sudah menghilang di balik hutan itu. Sang Guan Fei Feng tertawa dan berkata, Pantas Ye En Hu begitu ketakutan kepada orang ini hingga melarikan diri. Wei Tian Yuan melihat ada seseorang yang berdiri di depan mereka, dia bukan orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi, tapi dia adalah orang yang paling pintar berbohong, bisa dikatakan orang nomor satu yang pintar berbohong di dunia ini. Orang itu bukan lain adalah Sen Gong Da, karena dia senang berbohong dan sering menyebarkan gosip maka orang-orang menjulukinya dengan sebutan Sen Gong Bao. Sewaktu mengikuti apat di rumah Mei Qing Feng, dia pun ikut memberi saran, mengajarkan kepada mereka yang berada di sana bagaimana kera menghadapi Wei Tian Yuan dan Sang Guan Fei Feng, karena Tian Ji mempunyai kera tersendiri maka ide Sen Gong Bao tidak terpakai. Sebenarnya dia sangat takut kepada Wei Tian Yuan dan Sang Guan Fei Feng, maka begitu dia melihat mereka berdua, wajahnya sangat terkejut, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari tangan Wei Tian Yuan dan Sang Guan Fei Feng, terpaksa dengan dia tertawa menghadap kepada mereka berdua, apakah kalian baru turun dari huasan? Untung sekali aku bisa bertemu dengan kalian berdua, sambil tertawa dia berkata demikian. Beruntung, sepertinya begitu kau melihat kami berdua masih hidup, tampakkah sangat kecewa, kata Wei Tian Yuan. Pendekar Wei, kau jangan bercanda, kata Sen Gong Bao, aku tahu sewaktu di Yang Zhou kalian mendapatkan musibah, tapi kalian dengan selamat bisa melewatinya, tentu saja aku merasa senang, mengapa aku malah mendoakan kalian mendapatkan musibah lagi? Kata Fei Feng, terima kasih untuk kebaikan hatimu, aku ingin bertanya, ada apa gerangan hingga kau datang ke sini? Aku ingin memberi salam kepada Biksu Tian Wu. Memberi salam kepada Biksu Tian Wu, apakah kau tidak berbohong? Bila kau ingin memberikan jasa kepada Tian Ji, aku baru percaya, tapi sayang kau terlambat, bila tidak kau masih bisa bertemu dengan Tian Ji dan minum bersama-sama. Setelah terungkap apa maksud dan kedatangan Sen Gong Bao kekuasaan, walaupun Sen Gong Bao berkulit tebal, tapi anehnya kali ini dia bisa merasa malu. Dalam hati Mei Tian Yuan ingin tertawa, kemudian dia berkata, sekarang ini belum terlambat, sepertinya dia masih menyisakan setengah guci arak untukmu. Sen Gong Bao melihat mereka sepertinya sedang gembira dan tidak bermiat untuk membunuhnya, dengan tertawa dia berkata, kalian berdua senang bercanda, aku sudah tahu perselisihan kalian dengan hawasan pai, sebenarnya semua ini hanya salah paham, kali ini aku kehawasan tak lain adalah untuk menjelaskan masalah ini kepada hawasan pai, tapi ini sepertinya sudah tidak perlu aku jelaskan lagi kepada mereka. Ketua Tian Wu dan Biksu Tian Ji adalah orang yang sangat pengertian, mereka pasti sudah tahu bahwa semua ini hanya kesalahpahaman saja. Dia melihat meitian Yuan dan sang cuan Fei Feng masih bisa dengan tenang turun gunung, dia sendiri yang mengambil kesimpulan seperti itu, tapi dia tetap memperhatikan wajah mereka berdua. Sang guan Fei Feng tertawa dan berkata, sepertinya kau mengetahui semua masalah ini, kau benar-benar sangat hebat. Hari ini Fei Feng memang merasa sangat gembira, hal ini bisa dilihat oleh Sen Gong Bao. Kata Sen Gong Bao, terima kasih Nona sudah memuji ku, Chuan Mei dan Nona Sang Guan sekarang akan pergi kemana? Jawab Sang Guan Fei Feng, mengapa kau ingin tahu kami akan pergi kemana? Nona jangan terlalu curiga, hanya saja bila kalian akan pulang ke kediaman keluarga Ki, ada kabar yang ingin ku sampaikan kepada kalian. Tanya Wei Tian Yuan, kabar mengenai apa? Kakek gurumu sudah meninggalkan Wang Wu San, aku pemah datang berkunjung ke sana, Ding Bao pun tidak ada di sana, kakek gurumu sudah puluhan tahun tidak turun gunung, mengapa kali ini beliau pergi dari rumahnya? Lebih baik kalian mencari tahu tentangnya baru pulang, ku rasa itu akan lebih baik. Kata Wei Tian Yuan, ternyata ada berita yang tidak kau ketahui, terima kasih untuk pemberitahuanmu, kau tidak perlu mengkhawatirkan kami. Kata Sen Gong Bao, pendekar Wei, Anda sangat pandai, tidak perlu aku bicara banyak, bila pendekar Wei tidak mempunyai pesan apapun untukku, aku akan pergi. Dengan tertawa dingin, Wei Tian Yuan menjawab, pergilah jauh-jauh, asal kau tidak banyak membuat gosip dan banyak mulut. Kata-kata Wei Tian Yuan terdengar sangat tajam dan menusuk hati, tapi di telinga Sen Gong Bao kata-kata itu seperti kalimat pengampunan, segera dia berkata, aku akan selalu ingat kepada kata-katamu, tadinya dia mengira Wei Tian Yuan akan membunahnya, siapa yang sangka Wei Tian Yuan hanya menyuruhnya pergi, walaupun kata-kata itu terdengar menyakitkan tetapi dia tetap merasa senang, segera dia pergi seperti seekor anjing dengan ekornya yang turun ke bawah dan pergi dari sana. Wei Tian Yuan berjalan sambil berdiam diri, sangat lama dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Kau sedang memikirkan apa? Apakah kau masih marah kepada Sen Gong Bao? Aku tidak pantas marah-marah hanya karena orang seperti dia, aku hanya memikirkan kata-katanya mengenai kabar kakekku, apakah semuanya itu benar? Jarak kawasan dengan Wang Husan hanya membutuhkan perjalanan waktu 2 hingga 3 hari, Wei Tian Yuan ingin pulang untuk menengok kakeknya. Kata sangguan Fei Feng, Sen Gong Bao adalah orang yang senang berbohong, belum tentu semua kata-katanya benar. Kalau begitu apakah kau bisa memperkirakan apakah kabar ini benar atau hanya sekedar gosip belaka? Sangguan Fei Feng mengangguk Dian menjawab, Aku sedikit mempercayai kata-katanya, karena dia yang membuat gosip, pasti dia mempunyai tujuan tertentu. Boleh dikatakan dia ingin mendapatkan keuntungan, bila kau tidak pulang tidak ada keuntungan juga untuknya, tapi bila perasaanmu tidak tenang dan ingin pulang, aku pun setuju. Hanya saja kita akan sedikit terlambat tiba di rumahku. Wei Tian Yuan mendengar kata-kata sangguan Fei Feng, dia tahu bahwa sangguan tidak ingin dia pulang ke kediaman Ki. Kakek dan ayahnya ada sedikit perselisihan. Mungkin dia takut kakek tidak setuju dengan pernikahan kami dan sekarang ketua baik Tuo San sedang mengajak ayahnya bertarung dan kapampun hal itu bisa terjadi. Dia pasti berharap kami akan segera tiba di rumahnya. Segera Wei Tian Yuan tertawa dan berkata, kita sudah berjanji tidak akan berpisah lagi. Kau ingin cepat-cepat pulang ke rumah, aku pasti akan menemanimu pulang. Aku juga ingin bertemu dengan calon mertuaku, tapi kau juga harus setuju kelak akan. Menemani aku bertemu dengan kakek. Tertawa sangguan Fei Feng sangat ceria dan berkata, Apakah ayahku menyukaimu? Kau sendiri belum tahu. Kau sudah mengakung aku sebagai menantunya. Dengan serius mei Tian Yuan berkata, Aku jamin ayahmu pasti. Titik ikan memujiku sebagai laki-laki terbaik di dunia ini. Hanya akulah yang pantas berjodoh dengan putri kesayangannya. Kau benar-benar seperti tukang semangka yang terus-menerus memuji bahwa semangka yang dijualnya sangat manis. Aku tidak berbohong. Ayahmu sangat menyayangimu, apakah itu benar? Kalau ayah menyayangiku, lalu bagaimana? Wei Tian Yuan tertawa, Ayahmu sangat menyayangimu, kau pun sangat menyayangiku, jadi ayahmu pasti akan menyukai menantu sepertiku. Ika aku bodoh seperti gentong nasi, beliau pasti akan memuji bahwa gentong nasi itu paling bagus di dunia ini. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, Benar, ayahku paling menyayangiku, kemudian dengan tampang khawatir dia melihat Wei Tian Yuan. Wei Tian Yuan sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Fei Feng. Kau tidak perlu khawatir, kakekku menyayangiku seperti ayahmu yang sayang kepadamu. Asalkan kau baik kepadaku, aku akan merasa sangat tenang. Kata Wei Tian Yuan, aku pikir kakek juga pasti menyukaimu karena kau sudah membantunya membersihkan nama anaknya yang sudah dicurigai membunuh Biksu Tian Kuan. Kata sangguan Fei Feng, ini semua adalah berkat jasa Yeen Hu, aku tidak berani ikut-ikutan menonjolkan jasa. Wei Tian Yuan teringat sesuatu dan dia berkata, Tadi Yeen Hu mengatakan bahwa paman guruku hampir pulih tapi belum habis. Bercerita dia sudah pergi, sebenarnya apa yang telah terjadi. Wei Tian Yuan teringat sewaktu Muon Won pergi dia mengatakan bahwa Fei Feng tahu sebab-sebabnya. Sangat sederhana, kalau ilmu tenaga dalam keluarga ku dan ilmu tenaga dalam keluarga ki dipadukan kemudian berlatih selama tiga bulan, semua akan mengembalikan ilmu silatnya yang hilang. Yang pasti harus ada yang memberi petunjuk bagaimana Kera menyatukan kedua ilmu silat ini. Wei Tian Yuan baru mengerti dan berkata, Aku sudah mengerti demi mendapat surat rahasia itu, Yeen Hu bertentangan dengan kakaknya. Surat ini dia tukar dengan ilmu tenaga dalam keluargamu. Bagi Yeen Hu ini adalah satu kali kerja mendapat dua hasil. Jika ayahku tidak menggunakan ilmu tenaga dalam sebagai umpan, dia juga harus melakukan hal ini, tapi ayahku membiarkan dia melakukannya. Dia membiarkan surat itu berputar dua kali di tangan orang lain baru sampai di tanganku. Sehingga kecurigaan terhadapmu akan ikut hilang. Terima kasih, kata sangguan Vei Feng, apakah di antara kita masih harus mengatakan kata terima kasih? Kau menolong nyawaku tidak hanya satu kali saja. Jika harus berterima kasih mungkin sudah tidak terbilang. Aku harus mengatakannya bahwa kakeku juga harus berterima kasih kepadamu. Mungkin dia akan mengucapkan terima kasihnya, tapi belum dia akan suka kepadaku. Kata Wei Tian Yuan, kau tenang, saja, kakeku pasti tidak akan menganggapmu adalah siluman. Apakah Kail tahu, kakeku dan ayahmu mempunyai sifat sama, dia selalu dianggap sebagai orang yang berada di antara aliran lurus dan sesat. Yang aku maksud bukan tentang hal ini, apa yang kau maksud? Jika aku menceritakan hal ini aku berharap kau jangan menaruh curiga. Kaketmu berharap kau bisa menikah dengan cucunya, apakah ini benar? Wei Tian Yuan tertawa dan berkata, ternyata tentang hal ini. Apakah dulu dia mempunyai pikiran seperti ini aku pun tidak tahu, tapi sekarang aku berani mengatakan tidak. Biarpun hubungan antara kakek dan cucu dekat, tapi hubungan darah dengan ibu atau ayah lebih dekat lagi. Perkawinan putra atau putrinya harus disetujui oleh ibu dan ayah. Perkawinan Su Ye Wu adalah persetujuan dari ayah dan ibunya ditambah lagi ibu tirinya. Mereka semua setuju dia menikah dengan Ciu Tian Su. Kau pikir, apakah kakeku bisa menolak Ciu Tian Su menjadi cucu menantunya? Sangguan Fei Feng diam. Tanya Wei Tian Yuan, apakah kau masih tidak percaya? Aku mengakui semua kata-katamu itu masuk akal, sepertinya masih ada yang ingin diucapkan oleh sangguan Fei Feng tapi dia tidak jadi mengatakannya. Kata Wei Tian Yuan, kau mengakui semua ini masuk akal, itu sudah cukup. Tiba-tiba sangguan Fei Feng berkata, paman gurumu pemah menitipkan pesan kepada Yei En Hu bahwa dia merasa tidak enak hati terhadapmu. Aku hampir lupa menyampaikan hal ini kepadamu. Wei Tian Yuan terpaku dan berkata, dia tidak perlu meminta maaf kepadaku. Kata sangguan Fei Feng, apakah ini masalah pernikahan putrinya? Wei Tian Yuan tertawa dan berkata, kau terlalu banyak curiga. Menurutku, mungkin waktu pertama kali dia ke ibu kota dan bertemuku, dia ingin menangkapku untuk ditukarkan dengan putrinya. Tapi hal ini sudah lewat, aku tidak menyalahkannya. Kata sangguan Fei Feng, kalau begitu, apakah semua ini berakhir dengan sempurna? Wei Tian Yuan tertawa dan berkata, benar, sangat sempurna. Adik seperguruan sudah memiliki kekasih, terbunuhnya ketua hawasan pai sudah terungkap. Ilmu silat paman guru hampir pulih, Yei En Hu bisa resmi menjadi nyonyaki. Bibi seperguruan dulu, bisa tenang menjadi nyonyat siu, bukankah semua ini berakhir dengan sangat sempurna? Tanya sangguan Fei Feng, apakah benar semua berakhir dengan sangat sempurna? Tiba-tiba di langit yang cerah seperti muncul awan hitam. Wajah Wei Tian Yuan menjadi gelap, dengan sedih dia berkata, hanya ada satu yang kurang yaitu kematian Ksue Jun, dia tidak seharusnya mati. Sangguan Fei Feng tidak menjawab hanya dengan dam mendengarkan. Tapi orang yang mati tidak akan bisa hidup kembali. Hal yang sudah lewat nyayarlah berlalu, apakah benar Fei Feng? Seharusnya sangguan Fei Feng merasa senang dan tertawa tapi dia tidak bisa tertawa. Di dalam hati dia hanya bisa tertawa kecut. Keinginannya sudah tercapai, tapi dia tidak akan merasa tenang. Sangguan Fei Feng terdiam, wajahnya menjadi dingin. Keadaan mei Tian Yuan sudah mulai membaik, dia seperti matahari yang sedang terik bersinar. Semua hal yang sedih sudah lewat tapi masih ada musuh yang harus kita hadapi. Sekarang ada kau di sisiku, semua kesulitan pasti bisa kita hadapi. Wei Tian Yuan baru merasa bahwa Fei Feng sedikit aneh. Dia berhenti sebentar lalu bertanya, Fei Feng, apakah kau sedang memikirkan sesuatu? Mengapa kau diam saja? Sangguan Fei Feng dengan dingin menjawab, Benar, aku juga berpikir seperti itu. Terima kasih kau begitu mempercayaiku. Wei Tian Yuan tertawa dan berkata, Aku bisa hidup karena kaulah yang mendukung dan memberiku semangat. Jika aku tidak percaya kepadamu, lalu aku harus percaya kepada siapa? Segera dia berkata lagi, Apakah kau masih ingat dengan Duy Lian, puisi, yang kita lihat di Danau Mozo? Kita mencoba menebak akhir dari permainan catur, siapakah yang bisa menerka akhir dari permainan catur ini? Pantas Wei Tian Yuan mempunyai pikiran seperti itu karena TKT Ki Hwasan sudah terjawab. Ikatan antara dia dan adik seperguruan sudah lepas. Ikatan perasaan terhadap Jiang Sui Jun pun sudah terbuka. Hati yang cerah seperti seorang pecatur sudah memecahkan permainan catur yang tadinya masih terlihat kacau. Dia berharap sangguan Fei Feng bisa membagi kegembiraannya, tapi Fei Feng terlihat sangat dingin, sangat berbeda dengan perkiraan Mei Tian Yuan. Fei Feng dengan dingin berkata, Semua orang yang mengerti permainan catur tahu perubahan yang terjadi dalam permainan catur. Perubahan permainan catur ini sulit ditebak. Kadang-kadang kau mengira sudah menang sebenarnya perubahan besar yang tidak kau ketahui sedang menunggumu di belakang. Wei Tian Yuan tertawa dan berkata, Fei Feng, kau benar-benar aneh. Waktu aku sedang merasa kecewa, kau mendukungku supaya aku bersemangat. Waktu aku sedang gembira, kau sebaliknya memadamkan semangatku dengan air dingin. Sangguan Fei Feng tertawa dan berkata, Membiarkan otakmu lebih dingin dan tenang, bukankah itu lebih baik? Wei Tian Yuan berpikir sejenak dan tertawa. Dia berkata, Benar juga kata-katamu. Orang tidak ada pikiran yang jauh, tapi pasti ada pikiran yang dekat. Jika begitu, aku lihat permainan catur itu, yang mana yang belum bisa kita pecahkan? Aku sudah mengatakan bahwa aku bukan seorang pecatur Ye Anglihai. Catur yang kau mainkan selalu berubah-ubah, mana aku bisa tahu apa yang akan terjadi? Kata Wei Tian Yuan, maksudmu adalah kau belum tahu permainan catur yang aku mainkan akan berakhir seperti apa? Benar, bila aku sudah tahu aku tidak perlu merasa khawatir. Aku hanya sedikit merasa ada perubahan yang tiba-tiba akan terjadi di belakang kita. Wei Tian Yuan tertawa, Semenjak kita saling kenal, walau menemukan persoalan yang sulit macam apapun, aku bisa mendapatkan petunjuk darimu dan bisa menyelesaikan permasalahan, kau adalah pecatur yang liai, dan aku adalah orang yang tidak bisa bermain catur. Kata sangguan Fei Feng, terima kasih atas pujianmu. Aku harap ini hanya kekhawatiranku, tapi orang Ye Ang tidak bisa bermain catur pun kadang-kadang malah memiliki care yang lebih unik. Mungkin saat itu kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Wei Tian Yuan tertawa dan berkata, Semakin bicara kau semakin membuatku tidak mengerti, tapi kalau ada guru yang liai, mungkin muridnya Je Uga tidak akan terlalu bodoh. Jika betul-betul seperti kau yang katakan bahwa aku bisa memecahkan pemainan catur yang aneh, itu juga karena ada guru yang pintar memberikan petunjuknya. Wei Tian Yuan mengira Fei Feng hanya bercanda, tapi permainan catur yang dimainkan sangguan Fei Feng benar-benar masih ada satu jalan yang tidak bisa sangguan Fei Feng pecahkan. Permainan catur yang satu ini adalah teka teki mengenai kematian Liang Sui Jun. Jika teka teki ini terbuka, bagaimana Wei Tian Yuan akan memperlakuan dirinya? Permainan catur yang terakhir biasanya permainan yang paling sulit. Sangguan Fei Feng pun tidak bisa menguasai perubahan ini. Sekarang Fei Feng hanya bisa menjadi pecatur yang menjalankan bidak caturnya selangkah demi selangkah. Jiu Tian Su dan Ki Su Ye U pun sedang berjalan berbarengan di adan Ki Su Ye U bersamaan pulang ke kediaman keluarga Ki. Waktu itu demi keamanan, Jiu Qing Song membagi keluarganya menjadi dua kelompok. Jiu Qing Song bersama istri dan putrinya yang kecil yang bernama Jiu Tian Hang berada dalam satu kelompok. Mereka berencana akan tinggal di kediaman Tuan Janda. Untuk sementara, Ki Su Ye U yang ingin kembali ke kediaman keluarga Ki menengok kakeknya, maka Jiu Tian Sulah yang menemani dia pulang. Kakek Ki Su Ye U adalah pesilat nomor satu di dunia persilatan, beliau tinggal di Wong Busan dan jarang turun gunung, juga jarang berhubungan dengan orang luar. Bagi Ki Su Ye U rumah sendiri adalah rumah yang paling aman, dan karena dia berpikir seperti itu maka Jiu Qing Song mengijankannya pulang ke kediaman keluarga Ki untuk menghindari musibah yang akan terjadi. Dalam hati mereka berdua sama sekali tidak terbersih kesedihan karena harus menghindari musibah ini, mereka hanya merasakan kegembiraan karena mereka masih bisa pulang. Mereka sudah beberapa tahun bertelana di dunia persilatan dan sudah mengalami banyak gelombang kehidupan, tak heran walau mereka sudah tidak bisa tinggal di Yangzhou dan kehilangan sebuah rumah, tapi mereka masih memiliki rumah yang lain. Ki Su Ye U menganggap penting masalah ini, demikian pula dengan Xiu Tian Su. Kata Ki Su Ye U, menurutku, mulai sekarang anggaplah rumahku sebagai rumahmu juga, dengan begitu maka semua ini baru akan terasa adil. Mengapa adil? Apakah kau tidak mengerti situasi ini? Ayahmu sudah memiliki seorang putri yang menemaninya, bila aku terus berada di rumahmu, siapa yang akan menemani kakek? Sengaja Xiu Tian Su berkata, ada petpatah yang mengatakan, menikah dengan ayam harus mengikuti ayam, menikah dengan anjing harus ikut dengan anjing, Artinya harus mengikuti suami, bagaimanapun sifat suaminya itu. Ki Su Ye U tertawa dan berkata, bila kau adalah seekor anjing, maka aku akan membunuhmu, masa aku harus mengikutimu. Kita tidak perlu mengikuti petunjuk pekpatah itu, ada pekpatah yang berbunyi yang sudah diubah kata-katanya, setelah beristri, kau harus mengikuti istrimu. Xiu Tian Su tertawa dan berkomentar, baiklah, baiklah, aku akan mengikuti kemauanmu, aku menyukaimu tapi apakah kakekmu akan menyukai diriku? Mana mungkin kakek tidak suka kepadamu? Kakek sudah mengenalmu sejak dulu. Kata Xiu Tian Su, benar, tapi waktu itu aku diserang oleh Jin Hou di rumahmu, kalau bukan karena kakekmu yang menolongku dengan menguras tenaga dalam yang sudah dialatih selama tiga tahun, sekarang aku tidak akan bisa menjadi cucu menantunya aku belum sempat berterima kasih kepada beliau. Kisu Ye U tertawa dan berkata, kau memperlakukanku dengar baik, itu pun sudah membuktikan bahwa kau berterima kasih kepada kakek aku ingat sekarang, dulu kau terkena jarum yang dilepaskan oleh Jin Hou tidak disangka bahwa sekarang Ye In Hu malah menjadi ibu teriku sekarang sejak aku tahu ayah berselingkuh dengannya, aku selalu menganggapnya sebagai perempuan jahat, tidak disangka. Tanda petik. Xiu Tian Su melanjutkan kata-katanya, tidak disangka dia begitu baik terhadapmu, kita membedakan orang yang baik dan jahat harui dengan penilaian kita sendiri, jangan terpengaruh oleh omongan orang-orang. Ucap Kisu Ye U, benar, sekarang saja masih banyak orang yang menganggap ayahku adalah seorang penjahat, aku pikir bila ayah dan muon-won mau kembali, aku yakin kakek akan memaafkan mereka, dan menerima muon-won sebagai menantunya. Semakin bercerita Kisu Ye U terlihat semakin senang, dalam kegembiraannya dia menyayangkan sesuatu, sayang, ibu kali ini tidak pulang bersamaku. Xiu Tian Su tertawa dan menanggapi, kalau begitu, ini tidak adil bukan? Mengapa tidak adil? Kalian sekeluarga berkumpul, adikku pun harus menikah, bila dia sudah menikah, bukankah ayahku tidak ada yang menemani lagi? Kata Kisu Ye U, kau tidak tahu bahwa ibu wang adalah pengasuh ibuku, sudah bertahun-tahun dia sangat mengkhawatirkan keadaan ibuku, bila ibu bisa ikut pulang denganku, hal ini pasti akan sangat mengembirakannya. Apakah keadaan ibu wang sehat? Dia selalu sehat. Kata Xiu Tian Su, kalau begitu, dia pasti bisa bertemu dengan ibumu. Mengapa kau bisa begitu yakin? Karena aku tahu bahwa kakakmu pun tahu bagaimana menjadi orang, dia tidak akan mempedulikan aturan-aturan yang berlaku, dia juga tidak peduli dengan kebiasaan orang-orang. Kisu Ye U sudah mengerti maksudnya, dalam hati dia berpikir, ibu sudah menikah dengan Xiu Qing Song, ini sudah seizin kakek, sekarang dia tidak mau pulang, mungkin dia masih merasa canggung. Tapi bila aku sudah menikah dengan Xiu Tian Su, dan dia tetap tidak mau pulang ke tempat kakek, kakek pasti akan mengundangnya datang. Xiu Tian Su tertawa dan berkata, di dunia ini banyak hal yang terjadi yang tidak terpikir oleh kita sebelumnya, dendam antara keluarga Ki dan keluarga Xiu sudah berakhir, status kita dari kakak beradik akan menjadi suami istri, aku pikir kita akan menjadi sebuah keluarga besar. Wajah Kisu Ye U memerah dan dia berkata, sudah jangan uruskan lagi. Tapi dalam hati dia berpikir, aku pun berharap seperti itu, tidak terasa mereka sudah tiba dan terlihat pintu rumah kediaman keluarga Ki. Tiba-tiba timbul pikiran ke kanan-kanakan Ki Su Ye U, dia berkata, kita jangan masuk melalui pintu utama, kita masuk dengan memanjat I Ching Box saja. Mengapa? Aku sudah mengatakan kepada Pak Manding bahwa setelah lewat tahun baru Imlek aku baru pulang, kakek pun pasti tidak menyangka bahwa aku akan pulang lebih awal, aku ingin memberikan kejutan yang menyenangkan. Kata Tsu Tiansu, kakek dan Pak Manding mempunyai ilmu silat yang begitu tinggi, mungkin sebelum kita sempat memanjat tembok, kita sudah dianggap sebagai pencuri dan kaki kita akan dipatahkan oleh kakekmu. Kata Ki Su Ye U, lebih baik dia mematahkan kakinmu saja, mengapa kau begitu kejam? Sambil bercanda mereka sudah naik ke atas tembok, Tsu Tiansu dan Ki Su Ye U sudah masuk ke dalam pekarangan. Tiba-tiba mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya bila ada orang yang masuk ke rumah, maka akan terdengar bentakan dingbu. Tapi sekarang tidak ada suara seseorang pun yang terdengar. Ki Su Ye U tidak berani berbuat jail satu agi, dia satu langsung berteriak, kakek, lihatlah siapa yang datang. Tetap tidak ada yang menjawab. Ki Su Ye U terkejut, dia langsung berteriak, pamanding, pamanding. Kata Tsu Tiansu, bila ada pamanding di sini, seharusnya dia sudah mendengar teriakanmu, kita masuk saja ke dalam. Ki Su Ye U berkata kepada dirinya sendiri, kakek selama ini belum pernah turun gunung, pamanding sudah pulang dari Yangzhou satu hari lebih awal dari kita, dia pasti berjalan lebih cepat dari kita, menurut perhitunganku sekarang ini seharusnya dia sudah berada di rumah, mengapa mereka tidak ada? Kata Tsu Tiansu, jangan kaget dulu, ibu Wang pasti ada di dalam. Keluarga Ki adalah keluarga pesilat nomor satu di dunia persilatan, Tsu Tiansu dan Ki Su Ye U tidak pemah menyangka bahwa Kian Ran bisa mengalami sesuatu. Apakah telah terjadi sesuatu, hingga harus meninggalkan rumah? Mereka masuk ke dalam rumah Kian Ran, kemudian mereka pergi ke kamar Ding Bo, tapi mereka berdua tidak ada. Ini semua sudah diperkirakan oleh mereka sebelumnya, tapi mereka tetap harus membuktikan dengan mati kepala mereka sendiri. Ki Su Ye U menjadi curiga, bila pamanding tidak ada, mungkin karena dia masih dalam perjalanan, atau karena ada keperluan lain, tapi mengapa kakek bisa pergi? Segera dia berlari ke kamar ibu Wang, dia langsung terpaku dan suaranya pun tiba-tiba menghilang. Ibu Wang terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat seperti jelas, kedua matanya tertutup rapat. Ki Su Ye U mengira ibu Wang sudah meninggal, segera dia berteriak, Ibu Wang, kau kenapa? Bukalah matamu dan lihatlah aku metu ibu Wang terbuka. Apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah Su Ye U Nona, apakah kau pulang dengan tuanmu doi? Suaranya sangat kecil seperti dengung nyamuk, tapi Ki Su Ye U bersyukur karena ibu Wang masih bisa bicara. Walaupun dia sudah salah melihat orang, tapi dia masih bisa mengetahui bahwa di sana ada dua orang. Kata Ki Su Ye U, ibu Wang, mengapa kau bisa sakit hingga seperti ini? Kata ibu Wang, apakah kau sudah bertemu dengan ibumu? Aku, aku sangat mengkhawatirkan keadaannya. Ibu Wang, kau tenang saja, ibu akan segera ke sini untuk menengotmu, kakek ada di mana? Pak Manding, Pak Manding, dia, dia. Ki Su Ye U merasa aneh mengapa ibu Wang tidak membicarakan tentang kakeknya malah menanyakan Pak Manding, tapi Ki Su Ye U tidak menghentikan ucapan ibu Wang. Suara ibu Wang semakin melemah, dia berbicara sepatah demi sepatah kata, Pak Manding, dia, dia sudah mati. Ki Su Ye U sangat terkejut dan segera terpaku, kemudian di akhir teriak, mengapa Pak Manding bisa meninggal? Mulut ibu Wang terbuka, tapi suaranya tidak terdengar lagi. Segera Tsu Tiansu menempelkan telapak tangannya ke punggung ibu Wang, dia melakukan pertolongan. Ki Su Ye U menempelkan telinganya ke mulut ibu Wang, terdengar lagi suara ibu Wang, cuan muda wai, cuan besar. Menyuruhmu, dia masih menganggap Tsu Tiansu adalah wai tian yuan. Ki Su Ye U sudah tahu ibu Wang sudah tidak bisa lagi menjelaskan penyebab kematian Pak Manding, segera dia bertanya, bagaimana dengan keadaan kakek? Entah mengapa suara ibu Wang bertambah besar, dia berkata, cuan besar tidak apa-apa. Su Ye U berkata, aneh, mengapa sakit ibu Wang begitu parah? Kak, tolong periksa penyakit apa yang diderita oleh ibu Wang. Tiba-tiba Tsu Tiansu berkata, ada keanehan. Keanehan apa? Dia seperti terkena racun. Kata Ki Su Ye U, ibu Wang, cepat katakan, siapa yang meracunimu? Ibu Wang hanya bisa menutup matanya. Tiba-tiba ada yang bicara, akulah yang meracuninya. Terdengar ada suara seperti suara ledakan, segera kamar itu dipenuhi oleh asap. Tsu Tiansu mencium ada wawangian dari asap itu, dia ingat dia pernah menghirup harum ini di hawasan yaitu di Kian Cizuang, saat dia diserang oleh Jin Hu. Dari balik asap itu terlihat ada bayangan dua orang yang menyerangnya, bentuknya tidak jelas, tapi yang pasti itu bukan Jin Hu. Segera dengan telapak kosongnya Tsu Tiansu menyerang sambil berteriak, cepat mundur. Ki Su Ye U dengan pedangnya sudah menusuk, tapi karena asap sangat tebal, penglihatannya menjadi tidak jelas. GB 309A. Dia kehilangan arah hanya menusuk lengan baju lawan tapi dia terkena ujung telapak tangan lawan, kakinya tidak kuat bertahan lagi, hampir saja dia jatuh, dengan satu tangan Tsu Tiansu membawanya keluar dari kamar itu. Bayangan kedua orang itu ikut keluar, dalam pekarangan pun sudah dipenuhi dengan asap tebal. Ternyata kedua orang itu sudah lama bersembunyi di rumah itu. Mereka sengaja tidak membunuh Ibu Wang, membiarkan Ibu Wang sekarat dengan tujuan membunuh keluarga Ki yang baru pulang dari luar. Sasaran mereka sebenarnya adalah Wei Tianyuan, mungkin karena saat ini yang datang adalah Tsu Tiansu, maka dia dijadikan sebagai pengganti Wei Tianyuan. Kedua orang itu keluar sambil tertawa-tawa, salah pun ada baiknya juga, orang ini adalah menantu Keleming, harga jualnya tidak kalah dengan Wei Tianyuan. Tsu Tiansu melindungi Ki Su Yew sambil bertarung dengan mereka di pekarangan kediaman keluarga Ki. Sebenarnya ILM usilat Tsu Tiansu berada di atas mereka, tapi sekarang karena harus menahan nafas agar asap beracun tidak masuk ke dalam paru-parunya, maka Tsu Tiansu hanya bisa bertahan dan tidak bisa menyerang. Untung dia pernah mengalami kejadian ini satu kali, karena itu daya tahannya terhadap racun ini lebih kuat. Walaupun hanya bertahan tapi dia masih bisa melawan. Ki Su Yew keadaannya lebih parah dari Tsu Tiansu, dia hanya bisa melihat bayangan orang yang menyerangnya, terpaksa dia hanya bisa menjaga dirinya dengan ayunan pedang. Semakin mereka bertarung asap beracun semakin tebal, Tsu Tiansu mulai merasa nafasnya semakin cepat dan kepalanya menjadi pusing. Kelihatannya Tsu Tiansu sudah tidak bisa bertahan lagi, dan terlihat dia akan roboh, tiba-tiba dari luar pintu ada yang berbicara, aneh, mengapa tidak ada yang membuka pintu? Tapi dari dalam terdengar suara senjata yang beradu. Orang itu tidak percaya dengan pendengarannya, dalam hati dia berpikir, Kian Ran adalah posilat nomor satu di dunia ini, siapa yang berani datang ke rumahnya dan membuat keributan dia berteriak, Guru, kemarilah, coba dengar. Gurunya menjawab, Aku sudah mendengarnya, tetua Kian Ran tidak perlu kita tolong, kita tidak boleh berbuat tidak sopan, begitu dia berhasil mengusir. Tanda petik, dia tahu bagaimana sifat Kian Ran, bila dia tidak mengundangmu datang dan kau sendiri yang masuk ke dalam rumahnya, dia akan marah besar. Tapi kata-katanya belum selesai, tapi dia tahu dia sudah salah karena sewaktu mereka mengobrol, sudah 10 jurus dikeluarkan, bila dia adalah Kian Ran tidak membutuhkan 10 jurus untuk mengalahkan orang itu. Tetua Ki, Tetua Ki, muridnya pun ikut berteriak, siapa di dalam? Walaupun Ciu Tian Su sudah terkena racun, tapi dia masih sadar, dia sudah tahu siapa yang datang, aneh, orang itu adalah Bao Ling Hui, mengapa dia bisa datang ke sini? Dia tidak mempunyai waktu untuk berpikir, segera dia berteriak, kakak Bao, ini aku. Begitu dia membuka mulutnya untuk bicara, racun menyerang lagi tubuh Ciu Tian Su seperti api lilin yang dihembus oleh angin, bergoyang-goyang. Untung saja begitu dia hampir roboh, Bao Ling Hui sudah masuk. Bersamaan masuknya Bao Ling Hui, ternyata masih ada seseorang lagi, dia adalah salah satu pesilat tangguh, salah satu dari lima tetua wudang, yaitu Ye Uxu Zi, dia adalah guru baru Bao Ling Hui. Pekarangan kediaman keluarga Ki agak luas, racun asap itu sudah ditiup angin dan tersebar kemana-mana, sisa racun membuat kepala Bao Ling Hui menjadi pusing. Begitu dia menghampiri Ciu Tian Su, dan beradu telapak tangan dengan orang itu, tampak bayangan orang itu sempoyongan, Bao Ling Hui pun sempat dipukul hingga pinggangnya tidak dapat ditegakkan kembali. Orang itu melihat bahwa ilmu silat Bao Ling Hui tidak setinggi Ciu Tian Su, dengan dingin dia berkata, bocah tengik, kau kesini hanya mencari mati. Sewaktu dia hendak memukul lagi, dengan lengan bajunya Ye Uxu Zi menyambar orang itu, tulang iga orang itu sudah patah menjadi. 2. Temannya lebih pintar, begitu melihat ada yang datang segera dia mencengkram Kisu Ye U, dan dibawa kabur dari tempat itu, karena saat itu Kisu Ye U tidak dilindungi oleh Ciu Tian Su, dia sendiri pun sudah tidak memiliki tenaga untuk menjaga dirinya sendiri. Orang itu mengancam, bila kau menginginkan gadis ini mati, kejarlah. Orang itu mengira bahwa Kisu Ye U bisa dijadikan sebagai tameng, walaupun ilmu silat Ye Uxu Zi tinggi, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Orang itu mengangkat Kijesu Ye U tinggi-tinggi dan berlari ke jalan. Ye Uxu Zi mengejarnya dan memukul Kisu Ye U, ilmu silat yang dipakai oleh Ye Uxu Zi adalah ilmu yang dimana walaupun dihalangi oleh benda apapun tapi serangannya tetap bisa mengenai sasaran, dan Kisu Ye U sama sekali tidak terluka, dan orang itu seperti sudah dipukul oleh besi yang berat, cengeraman tangannya mengendur, dan Kisu Ye U terjatuh. Karena lebih mementingkan menolong nyawa seseorang, maka Ye Uxu Zi pun tidak mengejar orang itu, dia membiarkan musuhnya pergi. Kisu Ye U masih memiliki sedikit tenaga, begitu terjatuh dia segera bangun dan bertanya, bagaimana keadaan kakak Su? Jawab Tsu Tiansu, aku tidak apa-apa. Kata Kisu Ye U, suaramu terdengar aneh, Bik Su Ye Uxu Zi, kau harus menolongnya. Kata Ye Uxu Zi, kau tenang saja, aku pasti akan menolongnya. Terdengar Kisu Ye U ambruk karena sudah terlalu lemas tapi karena mengkhawatirkan keadaan Tsu Tiansu, dia masih bisa bangun, sekarang dia sudah benar-benar sangat lemas. Tsu Tiansu berusaha untuk bertahan, melihat Kisu Ye U roboh. Dia sangat terkejut, sekarang dia sudah merasa pusing tak lama dia pun ikut pingsan. Walaupun ilmu silat Ye Uxu Zi tinggi, tapi dia tidak bisa menawarkan racun itu. Kata Bao Ling Hui, kedua siluman itu pasti belum begitu jauh, kita kejar dan paksa mereka untuk memberikan obat penawarnya kepada kita. Ye Uxu Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, racun yang mereka isap cukup banyak, bila aku meninggalkan mereka, memang obat penawar bisa kita ambil, tapi itu pun tidak akan berguna lagi. Dia membaringkan Kisu Ye U dan Tsu Tiansu berdampingan, punggung mereka dihadapkan ke langit, pelapak tangan kiri Ye Uxu Zi menempel di punggung Kisu Ye U, pelapak tangan kanannya ditempelkan di punggung Tsu Tiansu, kemudian dia mulai menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh mereka, membantu mereka mengumpulkan tenaga untuk menahan serangan racunnya supaya jangan menyebar. Kero ini hanya bisa bertahan sementara saja, untuk jangka waktu yang lama Ye Uxu Zi tidak bisa menjaminnya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang, suara perempuan yang datang dari kejauhan, siapa kalian? Jangan lari kemudian terdengar suara lagi, kurang ajar, berani kau. Ye Uxu Zi sudah mengenali suara ini, dia sangat senang, segera dengan teknik suara yang langsung diantar ke telinga Ye Aoguang, dia berkata, Ye Aoguang, jangan bunuh mereka. Ternyata yang datang adalah Biksun Ye Aoguang, satu-satunya tetua hawasan yang berjenis kelamin perempuan, karena Ye Uxu Zi Tauda akan mengeluarkan serangannya, maka serangannya akan dikeluarkan dengan cepat dan kejam, begitu mendengar suara Ye Aoguang, langsung dia memperingatkan Ye Aoguang. Tapi sayang semua itu sudah terlambat. Hanya terdengar ada suara yang berkata, bila aku mati, kalian tidak akan mendapatkan obat penawarnya. Kemudian terdengar suara perempuan muda yang berteriak, guru. Perempuan muda itu tak lain adalah murid Ye Aoguang, yaitu King tanya Ye Aoguang, ada apa, mengapa celaka? Yang aku maksud adalah obat penawarnya, orang itu sudah melempar dan membuang obat penawarnya. Sambil berjalan Ye Aoguang berkata, kedua siluman itu sudah berbuat tidak sopan terhadap muridku, aku sudah membunuh mereka, mengapa kau berteriak supaya aku jangan membunuh mereka? Kau menginginkan obat penawarnya atau ingin menginterogasi mereka? Ternyata Ye Aoguang melihat kedua orang itu keluar dari kediaman Kian Ran, dan dia merasa aneh. Ye Aoguang ingin menanyai mereka, mereka berdua tahu bahwa Ye Aoguang adalah sahabat Ye Uksu Zi, dengan terburu-buru mereka ingin menangkap King Luan untuk dijadikan sandera, karena Ye Aoguang marah. Begitu mengeluarkan serangan sudah tidak ada ampun lagi, pedang bergerak secepat kilat, langsung menusuk ke titik penting mereka, salah satu di antara mereka melemparkan obat penawarnya ke kolam ikan, yang pasti obat itu tidak dapat ditemukan. Ye Uksu Zi merasa sangat kecewa, karena dia sangat membutuhkan kedua-duanya, orang-orang itu dan juga obat penawarnya. Ye Aoguang tidak mendengar suara Kian Ran dan Ding Bo, dia mulai merasa aneh, lalu bertanya, apa yang telah terjadi di keluarga Ki? Siapa yang membutuhkan obat penawar? Jawab Ye Uksu Zi, putra Chu King Song dan cucu Kian Ran, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, obat yang kau miliki yaitu Kiong Hwa Ye Ulu, sepertinya bisa menawarkan racun, apakah itu benar? Jawab Ye Aoguang, yang satu adalah binatang yang lupa dengan kebaikan orang, yang satu lagi adalah perempuan jalang, walaupun aku memiliki obat penawarnya, tidak akan kuberikan. Begitu King Luan tahu bahwa Chu Tian Su terkena racun, dia langsung masuk ke rumah keluarga Ki. Ye Aoguang mengikuti dari belakang dan berkata, kau sudah pernah menolongnya satu kali dan dia sama sekali tidak ingat kepadamu, apakah kau masih akan menolong orang seperti dia? Jawab King Luan, guru, menolong orang adalah suatu kewajiban, aku menolong Chu On Siu tidak bermaksud apa-apa, pertama di Kian Chi Zuang, sekarang pun aku akan melakukannya. Kata Ye Aoguang, aku tahu bagaimana pikiranmu, kau tidak perlu berbohong, walaupun kau tidak mengatakannya, dia tetap harus tahu. King Luan meneteskan air matu dan berkata, guru, kau. Kata Ye Aoguang, semua ini kau sendiri yang menentukannya, kemudian Ye Aoguang membalikan tubuhnya. Ye Uxuzi mendekatinya dan berkata, kenalkan ini adalah murid baruku, dia bernama Bao Linghui, ayahnya tinggal di Luoyang, bernama Bao Chong Ye I. Bao Linghui memberi hormat kepada Ye Aoguang. Kata Ye Aoguang, ayahnya adalah orang yang baik, anaknya pasti tidak akan berbeda jauh. Kata Ye Uxuzi, aku datang untuk mengunjungi tetuaki, mengapa kau bisa berada di sini? Jawab Ye Aoguang, aku tidak berani mencari Kian Ran, aku ingin mencari Dingbo. Kata Ye Uxuzi, Dingbo lebih banyak tahu tentang dunia persilatan dibanding Kian Ran, kau mencarinya ada keperluan. Apa? Jawab Ye Aoguang, King Luan ingin berhenti menjadi biksuni dan menjadi orang biasa, dia ingin tahu apakah dia masih mempunyai saudara di besanya? Ternyata ibu King Luan adalah adik angkat Ye Aoguang, ayahnya satu desa dengan Dingbo 20 tahun yang lalu, ayah dan ibu King Luan sudah meninggal, King Luan sempat dititipkan oleh ayah ibunya kepada Ye Aoguang sebelum mereka meninggal, Ye Aoguang membawa King Luan yang masih bayi kekuasaan dan membesarkannya. Ye Uxuzi menghela nafas dan berkata, Dingbo sudah meninggal. Ye Aoguang merasa terkejut dan bertanya, mengapa bisa meninggal? Dia dibunuh oleh orang bau tuosan, sekarang di mana Kian Ran berada. Pergi ke bayi tuosan untuk membalas kematian Dingbo. Ye Aoguang setengah percaya dan berkata, apakah kau melihatnya dengan mati kepalamu sendiri? Aku pun baru tiba di sini. Mengapa kau bisa tahu begitu jelas? Kian Ran meninggalkan sepucuk surat, di amplop tidak tertulis nama, karena itu aku memeranikan diri untuk membukanya. Setelah diberikan obat oleh King Luan, kemudian membantu Tsyu Tiansu melancarkan aliran darah, akhirnya Tsyu Tiansu mulai sadar, matanya belum terbuka, tapi mulutnya sudah bisa berteriak, adik Ye U, adik Ye U, bila kau mati, kita mati bersama. Dengan dingin Ye Aoguang berkata, apakah kau dengar sendiri? Dia hanya ingat kepada adik Ye U-nya. King Luan terdiam, dia membaringkan kembali Tsyu Tiansu, dia mulai menolong Kisu Ye U, mungkin karena racun Kisu Ye U lebih hebat, maka kira menolongnya pun lebih lama, tangan Kisu Ye U sudah dingin, King Luan harus dengan paksa membuka mulutnya, baru bisa membuat Kisu Ye U menelan obatnya, karena itu tampak King Luan berkeringat. Ye Aoguang menghela nafas dan berkata, King Luan, mengapa kau begitu baik? Kita bisa menebak maksud dari kata-kata Ye Aoguang, Ye Aoguang melihat muridnya menolong saingan cintanya, tapi kita pun tahu bahwa dia tidak marah, dia hanya merasa muridnya jangan memperlakukan Kisu Ye U seperti itu. Kata Ye U-ksu Z, aku bangga ternyata kau mempunyai murid dengan hati yang begitu mulia. Kata Ye Aoguang, memang benar, hatinya lebih baik dibanding dengan diriku 10 kali lipat bahkan 100 kali lipat, kalau aku takkan bisa memaafkan kesalahan orang lain, apakah kau tidak tahu tentang hal itu? Dalam hati Ye U-ksu Z berpikir, aku tahu bahwakah sengaja di depanku berpura-pura seperti itu, sebenarnya hatimu panas walaupun wajahmu terlihat dingin. Tiba-tiba King Luan berkata, Guru, aku harap kau bisa sedikit bijak. Kata Ye Aoguang, lalu aku harus bagaimana? Jawab King Luan, sekarang tidak perlu mengkhawatirkan keadaan Tuan Shul lagi, tapi keadaan Nonaki, dia lebih baik guru. Kemari dan melihat keadaannya. Jawab Ye Aoguang, aku tidak perlu melihatnya pun sudah tahu, ilmu S lihatnya Tidak setinggi Tsyu Tiansu, karena itu obat kita tidak bisa menolongnya, dia hanya akan bisa bertahan selama 3 hari saja. Kata King Luan, apakah guru tidak bisa menolongnya? Aku tahu guru ahli tusuk jarum untuk menawar racun. Jawab Ye Aoguang, orang yang terkena racun seperti dia, setiap hari harus ditusuk dengan jarum, satu hari harus melakukannya sebanyak 3 kali, paling sedikit harus melakukannya 3x7 sama dengan 21 hari, juga harus dengan telaten mengurusnya, aku bukan saudaranya. Tanda petik. Tiba-tiba King Luan menangis dan berkata, guru, demi diriku, tolonglah Nonaki. Kata Ye Aoguang, kau tidak perlu bersikap seperti Tiu, dia masih mempunyai waktu 3 hari lagi, tidak perlu sekarang menusuk jarum. Kata King Luan, kalau begitu, guru akan menolongnya bukan? Guru, kau benar-benar. Tanda petik. Kata baik belum sempat dilontarkan oleh King Luan, Ye Aoguang sudah berkata, aku tidak mengatakan seperti itu. C. Masa lalu biarlah berlalu. Tiba-tiba Ye Uksu Zi berdiri dan berkata, Ye Aoguang, mari kita keluar untuk jalan-jalan, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Ada apa? Ceritakan saja di sini. Di sini ada dua orang pasien, Tabib dan pasien membutuhkan ketenangan, bukankah begitu? Apakah kau ingin bertengkar denganku? Ye Uksu Zi tertawa dan berkata, belum tentu, bila kau takut kalah dalam bertengkar, kau boleh mengajakku bertarung. Kata Ye Aoguang, bertarung pun aku tidak takut. Kata Ye Uksu Zi, baiklah, bila kau tidak takut, mari kita keluar. Mereka berdua berjalan ke arah hutan penus yang terdapat di belakang rumah keluarga Ki. Kata Ye Aoguang, di sini tidak ada orang, ingin bertengkar atau bertarung, terserah kepadamu. Aku tidak menginginkan kedua-duanya, tadi kau bilang. Jawab Ye Uksu Zi, aku hanya mengatakan, mungkin kita bisa bertengkar atau bertarung, juga bisa tidak kedua-duanya. Apa yang akan terjadi, semua ditentukan dari pihakmu, aku mengira semua ini harus ditentukan olehmu. Kata Ye Aoguang, aku tahu apa pikiranmu, tapi ku beritahukan kepadamu, jangan nasihati aku, aku tidak akan melakukannya, kau tahu apa yang paling ku benci dalam hidupku? Maafkan aku, aku tidak tahu. Aku paling benci laki-laki yang tidak setia. Ucap Ye Uksu Zi, apakah kau tahu, apa yang paling ku benci? Ye Aoguang terpaku, sepertinya dia ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak jadi. Ye Uksu Zi berkata lagi, yang paling ku sedihkan adalah orang yang saling mencintai tapi mereka tidak bisa menikah, ada cinta tapi dianggap tidak mempunyai cinta. Tanya Ye Aoguang, kau ingin mengatakan apa sebenarnya? Aku bukan ingin menasehatimu, aku hanya ingin menanyakan. Padamu tentang satu hal. Mengenai apa? Jawab Ye Uksu Zi, katanya kau pergi ke Yangzhou, apakah kau sempat pergi ke 24 jembatan? Tidak disangka oleh Ye Aoguang bahwa Ye Uksu Zi malah menanyakan hal ini. Aku tidak ada waktu untuk berkreasi. Kau tidak ada waktu atau tidak mau ke tempat itu. Ye Aoguang tidak menjawab pertanyaannya. Ye Uksu Zi menarik nafas dan berkata, 24 jembatan masih tetap ada, gelombang air membuat hati bergejolak, bulan demi bulan dengan diam berlalu, teringat dulu di jembatan itu, apakah kau tahu tahun demi tahun hidup sebenarnya demi apa? Wajah Ye Aoguang memerah tapi sorot matanya tetap dingin dan penuh kebencian. Kata Ye Uksu Zi, apakah kau ingat pertama kali kita berjanji adalah di sisi 24 jembatan itu? Waktu itu kau menyanyikan lagu ini dan aku yang meniup suling mengiringi lagu. Kata Biksun Ye Aoguang, hal itu sudah lama berlalu, untuk apa diungkit-ungkit lagi, aku sudah melupakannya. Kata Ye Uksu Zi, janji pertama di jembatan 24 boleh kau lupakan, janji terakhir kita pun di sana, kau tidak akan bisa melupakannya. Jika kau ingin bertarung sekarang, akulah deni. Ye Uksu Zi tertawa dan berkata, benar saja, kau masih tidak bisa melupakannya, memang benar perjanjian terakhir, kita akhiri dengan bertengkar dan berpisah. Yang meminta untuk memutus hubungan adalah kau, aku tidak pernah. Seru Ye Aoguang, kata-kata ini sudah basi, aku tidak mau mendengarnya lagi. Kau tidak ingin mengungkit masa lalu, baiklah kau dengarkan aku bercerita saja, apakah kau mau? Kau ingin bercerita tentang apa juga sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak berminat mendengarkan ceritamu. Kata Ye Uksu Zi, jika kau tidak mau mendengar aku bercerita, aku yang dilengar. Ye Uksu Zi mulai cerita, tapi Ye Aoguang membalikan kepalanya. Anehnya dia tidak pergi. Dulu ada seorang laki-laki, dia lahir di sebuah keluarga yang terkenal, ilmu silat atau pelajarannya selalu dipuji orang dan dia juga dijuluki sebagai sitampan karena itu dia menjadi sombong. Perempuan yang biasa-biasa tidak pernah dia ladeni. Tadi Ye Aoguang sudah mengatakan tidak ingin mendengar tapi sekarang dia malah tertawa dingin. Ye Uksu Zi terus berkata, dia pun seperti anak orang kaya biasa, dia mengira bahwa dia sudah menguasai ilmu silat yang tinggi, apalagi dia adalah seorang terpelajar. Dia sangat sombong, dia tidak memandang perempuan yang biasa tapi dia juga sering pergi bersama dengan teman-temannya ke tempat pelacur, tapi itu pun hanya sekedar iseng bukan benar-benar mencari pelacur. Teman-temannya, termasuk dia juga hanya minum arak dan membaca puisi di sana. Tiba-tiba Ye Aoguang berkata, mengapa kau harus membelasi tampan itu? Sepertinya pembelaanmu terlalu banyak. Ye Uksu Zi tidak meladeni dia terus berkata, kemudian laki-laki itu berkelana di dunia persilatan dan berkenalan dengan seorang gadis. Dia baru menyesal dan baru tahu bahwa kelakuannya yang dulu itu salah. Dengan dingin Ye Aoguang berkata, dia begitu sombong apakah tahu bahwa dia sudah salah? Jawab Ye Uksu Zi, ada pepatah yang mengatakan, di luar langit masih ada langit yang lebih tinggi, di luar orang masih ada orang yang lebih hebat dari kita. Dia baru tahu bahwa dia adalah seekor kata yang berada di dalam sumur. Dia juga baru tahu dulu perempuan yang dia lihat adalah perempuan yang sangat biasa. Dia mengira semua perempuan seperti itu, jadi tidak ada perempuan yang pantas menikah dengannya. Begitu dia berkenalan dengan gadis itu. Tanda petik. Tanya Ye Aoguang, ada apa? Jawab Ye Uksu Zi, wajah atau kepandainya lebih baik dari orang lain, ilmu silatnya pun lebih tinggi dari orang lain, sekarang bukan dia yang meremehkan orang lain, dia malah takut orang lain menganggap remeh dia. Kata Ye Aoguang, kau sangat memuji orang lain. Sekarang aku ingin bertanya, jika gadis itu begitu baik mengapa akhirnya mereka harus berpisah? Kata Ye Uksu Zi, karena gadis itu lebih sombong dari dia dan dia tidak bisa memaafkan masa lalu laki-laki itu. Tanya Ye Aoguang, apa hanya karena tidak bisa memaafkan masa lalunya, apakah alasannya begitu sederhana? Jawab Ye Uksu Zi, ditambah lagi dengan sedikit kesalahpahaman. Tanya Ye Aoguang, sedikit salahpaham? Coba kau jelaskan salahpaham mengenai apa? Jawab Ye Uksu Zi, orang tua laki-laki itu sudah menyiapkan sebuah pernikahan, sebenarnya laki-laki itu tidak tahu tentang rencana orang tuanya. Dia masih berjalan-jalan keluar ke tempat jauh. Kata Ye Aoguang, aku sudah pernah mendengar cerita ini. Cerita ini mempunyai versi yang tidak sama. Calon istrinya masih saudara sepupu dengannya sejak kecil mereka tumbuh bersama. Sejak kecil mereka sudah seperti sepasang suami istri, tapi masalah besar seperti itu, tidak pernah dia ceritakan kepada gadis itu. Kata Ye Uksu Zi, kesalahpahaman terjadi karena hal ini, dia bukan seorang yang kaku, dia tumbuh besar bersama dengan adik sepupunya. Walaupun orang sering bercanda kepadanya tentang masalah ini, tapi dalam hati, dia tidak menganggap adik sepupunya sebagai calon istrinya. Setiap kali pulang dia tetap bermain bersama adik sepupunya, dia juga tidak menganggap ini adalah sebuah kesalahpahaman karena itu dia menganggap tidak perlu memberitahu tentang hal ini kepada perempuan yang dia cintai. Kata Ye Aoguang, apa maksudmu? Kata Ye Uksu Zi, dia sangat mencintai perempuan itu, tapi dia tidak tahu apakah perempuan itu mau menerima cintanya? Dia berencana jika mereka sudah dekat dia akan melamarnya dan gadis itu setuju. Dia baru akan memberitahukan hal ini kepada gadis yang dia cintai, tapi entah dari mana dia sudah tahu bahwa orang tua laki-laki itu sudah menyiapkan sebuah pertunangan. Dengan care apapun dia mencoba menjelaskan hal ini kepada gadis itu dia tetap tidak mau memaafkan si tampan itu. Kata Ye Aoguang, setelah mereka bertengkar, hari kedua pergi ke manakah laki-laki itu? Kata Ye Uksu Zi, dia bersama dengan teman minum arak di rumah bordil. Ye Aoguang tertawa dingin. Segera Ye Uksu Zi berkata lagi, dia tidak bisa dimaafkan oleh orang yang dia cintai, dia sangat kesal dan merasa sedih, terpaksa mencari arak untuk mabuk. Kata Ye Aoguang, kalau begitu apakah yang salah adalah perempuan itu? Kata Ye Uksu Zi, ini bukan masalah siapa yang bersalah, hanya perbedaan pandangan terhadap suatu masalah. Dia pergi ke tempat bordil untuk minum, memang itu keterlaluan, tapi jika waktu itu kau tahu bagaimana pikirannya, aku pikir kau tidak akan menganggap dia melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Kata Ye Aoguang, kalau begitu, aku harus memaafkan dia. Sepertinya aku harus membantu si tampan itu memarahi perempuan itu karena dia terlalu kaku dan tidak bisa menikmati sikap bebas laki-laki itu, apakah benar? Jawab Ye Uksu Zi, kalau saja dia tahu bahwa malam itu gadis itu masih berada di Yang Zou, dia tidak akan pergi ke tempat bordil untuk minum walaupun dia berada di tempat bordil yang dia lihat di depan mat memang pelacur tapi di hatinya tidak ada pelacur. Kata Ye Aoguang, dalam hati tidak ada pelacur? Aku dengar. Malam itu dia seperti bertengkar dengan orang lain karena memperebutkan pelacur terkenal Yang Zou. Kata Ye Uksu Zi, kalau bertengkar itu memang benar tapi memperebutkan pelacur itu tidak benar. Di tempat bordil itu ada seseorang yang menjual kepandayan seperti bernyanyi dan bermain kecapi tapi dia tidak menjual tubuhnya. Dia sedang menemani temanku minum arak. Ada satu orang kaya ingin agar pelacur itu menemaninya tidur, laki-laki itu ingin melampiaskan kekesalannya. Kebetulan dah melihat orang kaya itu lalu dihajarnya orang itu. Belakangan laki-laki itu baru tahu karena persoalan itulah gadis yang dia cintai sudah mendengar hal itu, dia merasa sakit hati dan melarikan diri. Kata Ye Aoguang, gadis itu tidak mungkin cemburu kepada seorang pelacur. Tanya Ye Uksu Zi, jika tidak mengapa dia tidak mau memaafkan si tampan? Ye Aoguang malah bertanya, kemana laki-laki itu pergi pada hari ketiga? Jawab Ye Uksu Zi, hari ketiga di pagi hari, dia sudah pulang. Sesudah mengatakan demikian, Ye Uksu Zi melihat Ye Aoguang, dia menarik nafas dan berkata, aku mengerti bahwa gadis itu pasti salah sangka, gadis itu mengira dia pulang karena ingin kembali ke pangkuan calon istrinya. Tanya Ye Aoguang, apakah bukan seperti itu? Jawab Ye Uksu Zi, jika dia ingin pulang untuk menikah, dia tidak akan menjadi seorang biksu. Kata Ye Aoguang, itu karena calon istrinya tidak mau memaafkan dia juga. Hati Ye Uksu Zi sangat terguncang, dia berkata, kita tidak perlu berputar-putar, aku berikan surat ini. Coba lihat aksara di kertas itu. Metu Ye Uksu Zi penuh dengan air mete, dia mengeluarkan sepucuk surat dan memberikannya kepada Ye Aoguang. Kata Ye Aoguang, ini, ini untuk apa? Tanda petik. Kata Ye Uksu Zi, ini adalah surat dari ayahku. Ye Aoguang melihat surat itu. Surat itu berbunyi. Pernikahan adalah suatu hal penting biasanya diatur oleh orang tua atau dijodohkan oleh makcoblang, anak yang menolak adalah anak durhaka. Hubungan antara ayah dan anak sudah putus tapi adik sepupumu belum juga menikah kecuali kau meminta dia melepaskan hubungan suami-istri kalian, dan jika dia setuju itu baik, tapi jika tidak rumah kami tidak akan mengizinkan anak durhaka sepertimu masuk ke sini. Kata Ye Uksu Zi, apakah kau sudah mengerti? Aku pulang untuk mengurus ikatan suami-istri antara aku dan adik sepupuku, tapi ayah tetap tidak memaafkanku. Aku pun tidak mau tunduk terhadap permintaan ayah, akhirnya aku keudang dan menjadi seorang biksu. Kata Ye Uksu Zi lagi, dua tahun kemudian aku mengira ayah sudah tidak marah dan bisa memaafkanku, tapi begitu sampai di rumah dia tidak mengizinkanku masuk. Terakhir aku baru tahu, waktu itu ayah sedang sakit. Sampai dalam sakit pun ayah tidak mengizinkanku untuk menjenguknya tak lama kemudian dia meninggal. Ye Oguang lama tidak bisa bicara, kemudian dia menarik nafas dan berkata, karena akulah yang membuat hubungan antara ayah dan anak ini. Aku belum pernah menyalahkanmu. Ayah tidak memaafkan aku, aku sangat sedih tapi bila kau tidak mau memaafkanku, aku merasa lebih sedih lagi. Terus adik sepupumu bagaimana? Semenjak ayahku meninggal, dia sudah tahu aku tidak akan berubah pikiran. Sekarang dia sudah menjadi ibu dari tiga orang anak. Apakah kau masih menuduh yang tidak-tidak kepadaku? Kata Ye Oguang, hal dulu jangan diungkit lagi, tapi masih satu hal lagi aku belum merasa jelas. Silakan katakan. Wajah Ye Oguang memerah dan berkata, aku menunggumu selama lima tahun baru kepergi hawasan dan menjadi seorang biksuni, apakah malam itu kau berada di dua puluh empat jembatan, walaupun aku sudah putus hubungan denganmu tapi dalam hatiku aku masih, masih. Tanda petik. Wajah Ye Oguang memerah seperti seorang gadis. Kata Ye Uksu Zi menyambung, dalam hatimu masih tetap berharap aku datang untuk minta maaf, apakah benar? Jawab Ye Oguang, aku tidak berani meminta kau yang meminta maaf, tapi aku sudah menunggu lima tahun masih tidak bisa bertemu denganmu, apakah aku tidak akan merasa kecewa? Aku tahu kau yang duluan menjadi biksu, tapi biksu udang tidak seperti biksu lainnya yang harus menuruti banyak aturan seperti biksu hawasan. Dia juga masih bisa menjadi orang biasa, asalkan gurunya setuju. Kau menjadi biksu, kau juga masih boleh kehawasan untuk menengoku. Aku menunggu selama dua puluh tahun. Sewaktu ketua hawasan meninggal, kau datang untuk mengucapkan bela sungkawa, kita baru bisa bertemu. Kau benar-benar sangat sombong. Kata-kata yang tersimpan di dalam hati selama dua puluh tahun seperti air bah, semua tumpah keluar. Ye Uksuzi mengerti apa yang dimaksud oleh Ye Oguang, dia berharap Ye Uksuzi meminta maaf, dia juga berharap Ye Uksuzi melamar dia. Ye Uksuzi menarik nafas dan berkata, sayang waktu itu aku tidak tahu apa yang kau pikirkan dan kita masing-masing merasa tinggi. Hati, tapi bukan aku tidak mau meminta maaf juga bukan karena sombong. Tanya Ye Aoguang, karena apa? Kata Ye Uksuzi, awalnya karena ayahku, aku masih berharap dia bisa mengijankan kau dan aku menikah, kemudian karena aku putus asa. Aku pikir ayah tidak mau memaafkan aku, aku pikir waktu akan mengubah semuanya. Kata Ye Aoguang, apakah di tahun ketiga ayahmu sudah meninggal? Kata Ye Uksuzi, tahun pertama adalah tahun berduka, aku pikir jika sudah satu tahun penuh, aku akan mencarimu untuk meminta maaf. Tapi tahun itulah terjadi pertarungan antara Kileming dengan Tetua Wudang. Dua hal ini apa ada hubungannya denganmu apakah kau ingin tahu? Apakah ada yang sulit diungkapkan? Kata Ye Uksuzi, bukan sulit diungkapkan tapi sulit dilihat, kemudian dia diam dan menarik nafas, semenjak bertarung dengan Kileming, aku menghindari bertemu denganmu, tapi sekarang kita tetap bertemu lagi, tapi, tapi. Kata Ye Aoguang, memang benar kita sudah bertemu tapi, tapi. Tanda petik. Kata Ye Aoguang, memang kita sudah bertemu tapi kita belum benar-benar bertemu. Ternyata wajah Ye Uksuzi ditutup oleh sebuah topeng yang sangat tipis seperti kulit manusia, walau topeng itu tipis tapi tetap menutupi wajah asli dari wajah Ye Uksuzi. Mengapa kau tidak mau memperlihatkan wajah aslimu? Percayalah, walaupun kau berubah menjadi apapun di mataku kau masih tetap seperti dulu, suara Ye Aoguang terdengar cepat seperti tembakan meriam. Akhirnya Ye Uksuzi berkata, baiklah, bila kau ingin tahu, lihatlah sendiri. Topeng itu ditariknya. Dua puluh tahun yang lalu Ye Uksuzi adalah seorang laki-laki yang tampan dan terkenal, sekarang wajahnya penuh dengan bekas luka seperti rel kereta yang saling tumpuk. Sewaktu Ye Uksuzi dan Kileming bertarung, Ye Uksuzi terluka ini sudah berada dalam perkiraan Ye Aoguang, tapi tidak disangka bahwa Ye Iksuzi akan terluka hingga seperti itu. Saat itu Ye Aoguang benar-benar terpaku. Dengan dingin Ye Uksuzi berkata, apakah kau takut? Ye Aoguang mendekatinya dan memegang tangannya. Ye Aoguang berteriak, kakak pan. Kata Ye Uksuzi, kau pasti tidak menyangkanya bukan? Kakak panmu yang tampan sekarang sudah berubah menjadi buruk rupa. Dengan penuh perasaan Ye Aoguang berkata, tidak, tidak, kau masih tetap kakak panku yang dulu, sekarang kau lebih tampan, aku semakin menyukaimu. Kata Ye Uksuzi, kau jangan berbohong kepadaku, katakan jelek kalau aku memang jelek, kakak panmu yang dulu sudah tidak ada, aku sudah menjadi buruk rupa, apakah kau masih suka apanya? Jawab Ye Aoguang, keindahan wajah mana bisa disamakar dengan keindahan hati, sekarang aku sudah mengerti, dulu kau bukai dengan sengaja meninggalkanku, hatinya menjadi gembira. Sekarang giliran Ye Uksuzi yang terpaku, setelah lama dia baru bertanya, apakah benar pikiranmu seperti itu? Kau pun belajar agama Buddha, apakah kau tidak tahu bahwa jasmani hanyalah sebuah wadah yang kosong? Ye Uksuzi sangat gembira dan berkata, kalau begitu biarkan. Sekarang aku meminta maaf kepadamu, apakah belum terlambat? Wajah Ye Aoguang memerah dan dia berkata, kau tidak perlu meminta maaf, aku sudah memaafkanmu, kita masih bisa berteman seperti dulu. Apakah hanya menjadi teman? Kita sudah menjalani kehidupan yang berliku, kita hanya ingin dua hati menjadi satu, kita tidak perlu mementingkan suatu pernikahan, apalagi simpul dari dua utas tali yang rumit sudah terbuka, kita berdua bisa mencapai perasaan yang lebih tinggi, apakah kau tidak mau menerimanya? Ye Uksuzi terdiam, dalam hati dia berpikir, sebenarnya dia sama sepertiku, tidak dapat melupakan perasaan yang dulu, tapi sekarang gak akan menaikkan perasaannya, ini masuk akal juga. Kata Ye Aoguang, yang lalu biarkan berlalu, kita tidak perlu menyesalinya, sekarang kau adalah tetua wudang, sedangkan aku adalah tetua hawasan. Ucap Ye Uksuzi, aku sudah mengerti maksudmu. Kau takut dengan umur seperti kita ini dan status kita sebagai tetua, bila kita berhenti menjadi biksu dan biksuni kemudian menikah, ini akan ditertawakan oleh orang lain. Jawab Ye Aoguang, aku tidak takut ditertawakan, tapi mengapa kau bersikeras? Tanya Ye Uksuzi, apakah kau akan memberikan ceramah dan memberikan ajaran-ajaran Buddha kepadaku? Ye Aoguang tertawa dan menjawab, semua ajaran Buddha itu sama, orang berteman yang penting dengan hati, Buddha masih mengajarkan kepada kita bahwa cinta adalah kosong, kosong adalah cinta, kita lewati kekosongan dan cinta, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, kehidupan orang lain pun seperti itu, begitu juga dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ye Uksuzi tertawa kecut dan berkata, maafkan aku yang bodoh ini, yang tidak mengerti ajaran Buddha. Kata Ye Aoguang, hal mengenai kita berdua sepertinya harus berakhir disampai di sini, sekarang kita bercerita tentang anak muda. Kata Ye Uksuzi, anak muda tidak seperti kita, mereka tidak ingin menjadi biksu atau biksuni. Kemudian Ye Uksuzi tertawa dan berkata lagi, sebenarnya kita pun tidak ingin menjadi biksu atau biksuni, keadaanlah yang membuat kita menjadi seperti ini. Kata Ye Aoguang, jangan katakan tentang itu lagi, kita teruskan cerita yang tadi. Kata Ye Uksuzi, aku mengajakmu keluar dengan tujuan, pertama aku ingin membantumu membuka simpul yang terikat kencang di dalam hatimu, kedua aku berharap kau mau membuka simpul tali yang kedua. Ucap Ye Aoguang, simpul tali yang kecitama. ulilui kesalahpahaman antara kita, lalu apa yang kau maksud dengan simpul satu-satu yang kedua? Jawab Ye Uksuzi, simpul tali yang kedua adalah sikapmu terhadap Ciu Tian Su dan Kisu Ye U. Siapa yang mengatakan bahwa aku mempunyai pandangan lain kepada mereka? Kau menganggap mereka tidak setia, kau sudah salah persepsi itu bukan salah anggapan, itu sudah terbukti dan semua orang pun tahu. Coba kau ceritakan mengenai pandanganmu. Semuapun tahu bahwa Kisu Ye U menyukai kakak seperguruannya, yaitu Wee Tian Yuan, waktu itu dia datang ke rumah Kisu Zong Ye Ue untuk mencegah Wee Tian Yuan berbaikan dengan Jiang Ksue Jun, tapi sejak kapan dia menjadi calon istri Ciu Tian Su? Jawab Ye Uksuzi, memang benar mereka tumbuh bersama-sama, keadaan ini seperti aku dan adik sepupuku. Sepertinya tidak sama. Kata Ye Uksuzi, mungkin perasaan mereka lebih dalam, tapi sebenarnya keadaannya sama, di antara mereka tidak ada cinta, yang ada hanya perasaan kebersamaan, karena sejak kecil mereka selalu bersama-sama, Kisu Ye U merasakan bahwa ini adalah cinta, begitu bertemu dengan Ciu Tian Su, dia baru mengerti bahwa orang inilah yang benar-benar dia cintai, seperti dulu aku bertemu denganmu, aku tidak pelan-pelan mengerti, tapi begitu bertemu denganmu. Tanda petik. Ye Oguang memotong kata-katanya, kau tidak perlu menceritakan kisah kita, saat ini kita sedang membicarakan Ciu Tian Su, gadis yang diukai Ciu Tian Su adalah Jiang Ksue Jun. Kata Ye Uksuzi, sepertinya kau tidak mengerti tentang seorang Ciu Tian Su. Kata Ye Oguang, aku melihat bahwa dia adalah seorang playboy, seperti dulu. Tanda petik. Tiba-tiba dia menghentikan ucapannya, yang ingin dikatakan oleh Ye Oguang adalah kau. Kata Ye Uksuzi, benar, Ciu Tian Su memang mirip denganku saat aku muda dulu, mungkin dia hanya tertarik dengan Jiang Ksue Jun, tapi ini bukan benar-benar cinta, dalam hidupnya belum tentu dia hanya menyukai seorang perempuan, bila dia bisa mendapatkan orang yang dia cintai dan juga saling mencintai, itu sudah cukup. Tanya Ye Oguang, mengapa kau tahu bahwa Ciu Tian Su benar-benar mencintai Kisue Yu? Kita pun tidak mempunyai bukti bahwa Ciu Tian Su membohongi Kisue Yu, bagaimana dengan muridku? Jawab Ye Uksuzi, cinta dari seorang laki-laki kepada perempuan tidak dapat dipaksakan, kau harus mengetahui hal ini. Kata Ye Oguang sambil menarik nefas, dari kecil King Luan sudah ikut denganku, dia sudah seperti putriku, aku berharap dia bisa mendapatkan seorang suami yang baik, murid-murid di huasan Pai tidak ada seorang pun yang baik dan berilmu silat tinggi, di antara adik dan kakak seperguruannya tidak ada seorang pun yang dia suka, orang yang dia cintai berasal dari luar hoasan Pai. Kata Ye Uksuzi, dia sudah menolong Ciu Tian Su, belum tentu dia mencintai Ciu Tian Su. Kata Ye Oguang, aku adalah gurunya, aku tahu bagaimana Kera berpikirnya, bagaimanapun Ciu Tian Su telah berhutang budi kepada muridku, Ye Oguang mulai marah lagi kepada Ciu Tian Su. Ye Uksuzi ingin tertawa, tadi ucapannya begitu enak didengar, kukira dia sudah mengerti, tapi bila masalah ini timbul karena muridnya sendiri, dia masih bersikeras mempertahankan pendapatnya, dia memang sulit untuk dimengerti. Ye Uksuzi tertawa dan berkata, kalau berbicara mengenai masalah membalas budi, budi yang paling besar adalah kepada orang tua kita, apakah itu benar menurutmu? Jawab Ye Oguang, semua orang pun tahu mengenai hal ini, budi kepada orang tua harus dibalas, mengapa kau harus mengungkit-ungkit budi kepada orang tua? Jawab Ye Uksuzi, aku teringat kepada diriku sendiri, awalnya ayah tidak menyetujui hubungan kita dan memaksaku menikah dengan orang lain, tapi aku lebih memilih untuk menjadi seorang biksu, juga karena aku tidak ingin mengikuti perintah ayah, bukan karena aku melupakan budiku kepada orang tua, tapi aku tidak bisa karena membalas budi orang tua maka harus menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Hingga hari ini aku tidak merasa bersalah karena hal ini. Ye Uksuzi ingin Ye Aoguang mengetahui walaupun King Luan pernah menolong Ciu Tian Su, dan Ciu Tian Su berhutang budi kepada King Luan, tapi budi ini lebih kecil dibandingkan budi kepada orang tua. Kata Ye Uksuzi dengan pelan, dari pihak Ciu Tian Su dia harus membayar hutang budinya ini kepada muridmu, misalkan muridmu mengalami kesulitan, maka Ciu Tian Su harus menolongnya, bukan berarti harus menikahinya. Kata Ye Aoguang, tadi kau mengatakan bahwa ketertarikan antara dua orang yang berbeda jenis sering dianggap sebagai cinta. Jawab Ye Uksuzi, memang benar, apalagi bila orang itu jarang berdekatan dengan lawan jenis. Ucap Ye Aoguang lagi, ada pepatah yang mengatakan, bila kita semakin berlama berteman maka akan timbul cinta, apakah kau menganggap hal ini juga tidak mungkin? Kata Ye Uksuzi, bila mereka tidak cocok, semakin lama berteman mereka akan saling membenci, mana mungkin akan timbul kasih sayang? Kata Ye Aoguang, di dunia ini jarang ada orang yang bis langsung mendapatkan pasangan yang cocok dalam segala hal, bila ada dua orang perempuan yang masing-masing cocok dengan laki-laki yang sama nah, bila seperti ini bagaimana? Jawab Ye Uksuzi, bila keadaannya seperti itu, kesempatan berkumpul harus lebih banyak baru bisa menggunakan pepatah ini, semakin lama berteman maka akan timbul cinta. Kalau begitu, aku akan mencobanya, kau akan mencoba apa? Aku akan menguji Tsu Tiansu, apakah di antara Tsu Tiansu dan King Luan akan timbul cinta. Tanya Ye Uksuzi untuk memastikan, kau mau apa? Sebentar lagi pun kau akan tahu, kita sudah terlalu lama pergi sekarang sudah waktunya untuk kembali. Setiba di kediaman keluarga Ki, Ki Su Ye U masih belum sadar, dan Tsu Tiansu dalam keadaan setengah sadar, dia sering mengigau, begitu Ye Uksuzi dan Ye Aoguang masuk ke dalam kamar, Ki Tiansu sedang memanggil-manggil, adik, adik. Ye Uksuzi menatap Ye Aoguang dan tersenyum, tiba-tiba Ki Tiansu memanggil lagi, adik seperguruan, dan ini terdengar oleh Ye Aoguang. Dia pun tersenyum sambil menatap Ye Uksuzi, dan berkata, sepertinya adik seperguruannya adalah Ji Yang Ksue Jun. Ucap Ye Uksuzi, kedua gadis itu adalah orang yang dia rindukan pantas bila dia teringat kepada mereka berdua, tapi kerinduan kepaj mereka belum tentu sama. Ye Aoguang terdiam dan tidak lama dia berkata, lukanya lebih ringan seharusnya hatinya pun lebih tenang. Segera dia menotok na di tidur Tsu Tiansu, totokan ini membuat Tsu Tiansu bisa tidur lebih enak, dan tidak merusak tubuh. King Luan melihat sikap gurunya yang sudah berubah, gurunya lebih perhatian kepada Tsu Tiansu, dia sangat senang kemudian berkata, guru, kau sudah setuju dengan permintaanku? Tanya Ye Aoguang, apa permintaanmu? Aku sudah lupa. Kata King Luan dengan manja, guru, kau jangan bercanda hingga membuatku panik, aku meminta guru agar mau menolong nonaki dia terkena racun lebih berat dari tuan muda Tsu, sepertinya harus dengar tusukan jarum baru bisa menolongnya. Kata Ye Aoguang, kau tidak perlu panik, nanti baru kita bicarakan hal ini, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, apakah kau masih ingin mencari keluargamu? Jawab King Luan, yang tahu mengenai keluargaku hanya Pamanding, sekarang ini Pamanding sudah meninggal, bila aku ingin mencari keluargaku, siapa lagi yang harus aku tanya? Kata Ye Aoguang, kalau begitu, artinya kau masih ingin mencari keluargamu? Kata King Luan, apakah di desa masih ada saudaraku? Aku pun tidak tahu, tapi aku berharap aku bisa mencari mereka. Kata Ye Aoguang, baiklah. Kawanku, Ye Uksu Zee, bagaimana menurutmu? Ye Uksu Zee sudah bisa menebak maksud Ye Aoguang, dan dia berkata, aku dan muridku kesini untuk mengunjungi Tetua Kian Ran, sekarang Tetua Kian Ran sedang pergi ke Baituosan, walaupun aku tidak bisa membantu banyak, aku pun siap untuk pergi ke Baituosan. Kata Ye Aoguang, baiklah, kalau begitu bawalah muridku ini. King Luan terkejut dan berkata, guru, apakah kau menginginkan aku pergi ke Baituosan? Jawab Ye Aoguang, setauku, walaupun Ding Bo adalah pelayan Kian Ran, tapi sebenarnya mereka adalah satu keluarga, Kian Ran mengenal semua teman-teman Ding Bo, walaupun Ding Bo sudah meninggal, kau masih bisa tahu tentang saudaramu dari Kian Ran. Kata King Luan, tapi tuan muda Ciu dan Nonaki. Jawab Ye Aoguang, surat yang ditinggalkan oleh Kian Ran menginginkan agar Wei Tian Yuan pergi ke Baituosan, Ciu Tian Su adalah teman baik Wei Tian Yuan, dan Kian Ran pun pernah menolongnya, seharusnya dia pun pergi ke Baituosan untuk membantu Tetua Kian, karena racunnya tidak begitu banyak, dan ada kau yang bisa mengurusnya di tengah perjalanan nanti, sesampainya di Baituosan, racun di tubuhnya pasti sudah bersih. Kata King Luan, perjalanan begitu jauh, aku takut tidak bisa mengurusnya. Jawab Ye Aoguang, masih ada Bik Su Ye Uksu Zee, kau tidak perlu merasa takut, kau tidak mau mengurusnya, apakah aku harus membawanya ke huasan? Tanya King Luan, bagaimana dengan Nonaki? Jawab Ye Aoguang, keadaannya Lepha parah, harus membutuhkan waktu 49 hari untuk penyembuhan, dia tidak bisa pergi ke Baituosan, dari sini kehuasan tidak begitu jauh, dengan terpaksa aku akan membawanya pulang untuk membersihkan racun dari dalam tubuhnya. Kata King Luan, aku, aku. Tanda petik. Tanya Ye Aoguang, kau kenapa? King Luan tampak ragu, Syu Tian Su dan Ki Su Ye U seperti dipisahkan, dia sendiri bisa dicurigai, tapi dia malu untuk mengatakannya, apalagi dalam perjalanan nanti akan ditemani oleh Ye Uksu Zee dan muridnya. Tidak apa-apa, aku hanya tidak tega meninggalkan guru sendirian, kata King Luan. Ye Aoguang tertawa dan berkata, anak bodoh, guru tidak bisa menemanimu seumur hidup, nantipun kita akan berpisah, kau sudah tidak menjadi seorang biksuni, kali ini aku membawamu KS ini untuk mencari Dingbo, sebenarnya tak lain agar kau bisa ikut Dingbo kembali ke kampung halamanmu. Di kediaman ke laurga Ki ada sebuah kereta kuda, kata Ye Aoguang, Ki Yan Ran mempunyai kepentingan hingga pergi ke Baituosan, kalian jangan terlambat sampai di sana, sekarang kalian naik karena ini pergi ke sana, aku akan menginap satu malam lagi di sini, besok aku akan mencari sebuah kereta dan membawa Nonaki kembali ke huasan, walaupun King Luan terpaksa melakukannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah yang akan terjadi?